Suramnya bayang-bayang jelit dua. Tetapi untuk beberapa saat Ki Gede tidak mengatakan sesuatu. Memang ada keseganan Ki Gede untuk mengatakannya berterus terang. Seandainya anaknya menerimanya apakah gadis itu bersedia? Dan apakah Kiai Badra dapat menyetujuinya? Namun akhirnya Ki Gede memutuskan untuk menanyakannya lebih dahulu kepada Wiradana. Kalau Wiradana bersedia, baru Ki Gede akan membicarakannya dengan Kiai Badra. Demikianlah, betapapun beratnya, maka Ki Gede pun telah mengatakan niatnya kepada Wiradana. Bahwa ia ingin melihat Wiradana dapat hidup bersama dengan cucu Kiai Badra. Aku sangat berhutang Budi kepada Kiai Badra, berkata Ki Gede. Namun aku pun mengerti bahwa dasar hidup bersama bukanlah sekadar membalas Budi. Tetapi harus ada keserasian perasaan dan nalar dari kedua orang yang ingin mempertautkan hidupnya. Karena itu, aku bertanya kepadamu. Kau mempunyai kesempatan untuk merenungkan. Dan aku memang tidak ingin kau menjawab sekarang. Wiradana menundukkan kepalanya. Di luar sadarnya ia mulai membayangkan gadis yang bernama Iswari, cucu Kiai Badra itu. Seorang gadis yang sederhana tetapi mempunyai kecerdikan alamiah. Bahkan kakeknya telah mengajarinya membaca dan melakukan kidung-kidung yang merdu. Bermain rinding dan keterampilan bekerja melampaui perempuan-perempuan lain yang ada di rumah itu. Bukan saja bekerja di dapur dan membersihkan isi rumah, tetapi gadis itu terampil juga bekerja yang lebih berat lagi. Mengambil air, menumbuk padi dan dipagi-pagi benar menyapu halaman. Pikirkanlah anakku, berkata Ki Gede. Tetapi segalanya terserah kepadamu. Kau dapat mempertimbangkan banyak hal. Tetapi kau harus lebih banyak melihat masa depanmu sendiri. Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, aku akan memikirkannya ayah. Aku mengerti kenapa ayah mengusulkan hal itu. Meskipun demikian aku ingin mengenal gadis itu lebih banyak lagi. Lakukanlah yang baik menurut pertimbanganmu. Aku akan menahan Kiai Badera untuk tinggal di sini beberapa saat lagi, sementara kau sudah dapat mengambil satu keputusan, berkata Ki Gede. Namun dalam pada itu, aku sama sekali masih belum berhubungan dengan Kiai Badera untuk membicarakan persoalan ini. Baru jika kau setuju aku akan mulai merintis pembicaraan, agar tidak menimbulkan salah paham. Wiradana mengangguk-angguk pula. Jawabnya, baiklah ayah. Aku minta waktu beberapa hari. Ketika kemudian Wiradana itu meninggalkan bilik ayahnya, maka pikirannya selalu saja dipengaruhi oleh keinginan ayahnya. Wiradana mengerti, bahwa Kiai Badera sudah berhasil menolong jiwa ayahnya. Tetapi seperti yang dikatakan ayahnya, jika ia mengambil keputusan untuk menerima keinginan ayahnya, dasar utamanya bukanlah sekadar membalas budi. Tetapi ternyata bahwa hal itulah yang lebih tebal menyelubungi perasaannya. Bagaimanapun juga, ayahnya telah berhutang budi kepada seorang yang bernama Kiai Badera itu, terikat pada suatu keadaan yang sulit untuk dilupakan ayahnya itu. Di hari-hari berikutnya, Wiradana mulai memperhatikan Iswari dengan sungguh-sungguh, meskipun ia tetap memelihara jarak agar Iswari sendiri tidak mengetahuinya. Hampir semua sikap dan tingkah lakunya tidak terlepas dari pengamatan Wiradana. Namun kebimbangan masih saja menyelubungi hati anak muda itu. Sebagai seorang anak kepala tanah perdikan, maka ia mempunyai kesempatan untuk menggantikan kedudukan ayahnya karena ia memang tidak mempunyai seorang pun saudara yang akan dapat memperkecil kesempatan itu. Karena itu, maka segalanya selalu dihubungkannya dengan kedudukan yang telah akan diterimanya sebagai warisan itu. Apakah gadis itu pantas menjadi istri kepala tanah perdikan, berkata Wiradana di dalam hatinya. Ia terlalu sederhana. Kehidupan pada pokan telah membentuknya menjadi gadis lugu dan nampaknya sedikit dungu, meskipun ia dapat membaca, menulis dan bahkan melakukan kidung-kidung pujian. Ia terlalu terbiasa bekerja keras. Mengambil air untuk mengisi jambangan, menumbuk padi dan kerja-kerja yang lain meskipun beberapa orang sudah berusaha mencegahnya. Tetapi hal yang demikian akan menguntungkan kedudukannya sebagai seorang istri kepala tanah perdikan yang besar? Apakah hal itu tidak akan mengurangi wibawa kuklak? Demikianlah, berhari-hari Wiradana membuat pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang justru membingungkan. Namun lambat laun ia berhasil melihat kelebihan gadis itu. Gadis itu memang gadis yang cekatan meskipun pendiam. Cepat mengambil keputusan dalam keadaan yang memerlukan. Sifat yang nampaknya lugu itu ternyata adalah wujud dari sikapnya yang jujur, sementara ia sama sekali bukan gadis yang dungu seperti yang nampak pada wujudlah hiriahnya. Dari hari ke hari, Wiradana berhasil melihat kelebihan gadis itu dari gadis-gadis sebayanya. Jarang sekali seorang gadis yang mendapat kesempatan untuk dapat membaca dan menulis. Mengenali kitab-kitab yang berisi cerita tentang para pahlawan, nasihat tentang kebaikan budi dan kidung pujian bagi yang maha agung. Diberati pula dengan perasaan berhutang budi, maka ketika kemudian Wiradana menghadap ayahnya, maka ia pun berkata, Ayah, aku telah membuat pertimbangan-pertimbangan. Agaknya gadis itu memang mempunyai beberapa kelebihan dari perempuan-perempuan lain ayah. Jadi kau tidak keberatan jika aku melamar gadis itu kepada kakeknya bertanya Ki Gede. Terserahlah kepada ayah, jawab Pu Wiradana. Jangan berkata begitu. Jangan menyerahkan persoalan yang menyangkut masa depanmu sepenuhnya kepada ayah, berkata Ki Gede. Baiklah, jawab Pu Wiradana. Aku dapat menerimanya. Namun bukankah segalanya masih tergantung juga kepada gadis itu sendiri? Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berbicara dengan Ki Ayibadra. Mudah-mudahan tidak akan timbul masalah. Wiradana tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan bilik ayahnya. Ki Gede yang berbaring di pembaringannya tersenyum sendiri. Rasa-rasanya ia sudah melihat secercah cahaya yang menerangi tanah perdikannya bagi hari-hari depan. Wiradana, anaknya satu-satunya akan mendapat seorang istri yang rajin, terampil, dan mempunyai kepandayan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan perempuan. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Ayibadra pada satu kesempatan, maka terasa sesuatu membayangi kejernihan sorot metu Ki Ayibadra. Satu hal yang tidak terduga oleh Ki Gede. Ia berharap bahwa keinginannya itu akan disambut dengan gembira oleh orang tua itu. Bagaimana pendapat Ki Ayibadra bertanya Ki Gede? Ki Ayibadra menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian jawabnya tidak pasti. Ki Gede. Segala sesuatunya tergantung kepada cucuku itu. Aku akan menyampaikannya. Dan ia akan mengambil satu keputusan. Namun aku sebagai kakeknya, mengucapkan terima kasih yang tidak dapat aku gambarkan betapa desarnya, karena perhatian Ki Gede terhadap cucuku. Seorang anak pada pokan yang bodoh dan malas. Jangan terlalu merendahkan diri Ki Ayibadra. Aku tahu, cucu Ki Ayibadra adalah seorang gadis yang pandai dan yang membuatnya nampak bodoh adalah justru kejujurannya, jawab Ki Gede. Tetapi kemudian, namun demikian, segalanya memang tergantung kepada anak itu sendiri. Aku hanya berharap, agar keinginanku ini tidak tersiasiakan. Ki Ayibadra mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia telah menerima beban yang sangat berat. Karena itu, maka sejenak kemudian, ia pun telah mohon diri. Katanya kemudian, aku akan berbicara dengan cucuku Ki Gede. Silahkan Ki Ayibadra. Aku menggantungkan harapan kepada usaha Ki Ayibadra. Meyakinkan cucu Ki Ayibadra itu, jawab Ki Gede. Dengan kepala tunduk, Ki Ayibadra pun kemudian meninggalkan bilik Ki Gede kembali ke gandok. Ketika ia membuka pintu biliknya, dilihatnya gandar masih duduk merenungi jari-jari tangannya yang dikembangkannya. Tetapi demikian pintu bergerit, ia pun segera bangkit dan menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ada sesuatu yang penting Ki Ayibadra bertanya gandar. Ki Ayibadra mengangguk-angguk. Katanya, penting sekali. Apakah ada tanda-tanda bahwa gerombolan itu bangkit kembali dan akan menyerang tanah perdikan ini bertanya gandar pula. Ki Ayibadra menggelengkan kepalanya. Jawabnya, bukan soal gerombolan itu lagi. Bukan pula tentang penyakit Ki Gede yang semakin baik. Tetapi persoalannya menyangkut hubungan antara aku dan Ki Gede. Maksud Ki Ayibadra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Gandar, aku sebenarnya memang ingin mempertimbangkanmu sebelum aku menyampaikannya kepada adikmu. Wajah Gandar menjadi tegang. Tetapi kesan itu pun sejenak kemudian telah lenyap dari wajahnya. Dengan nada dalam ia bertanya, apakah ada persoalan yang menyangkut pribadi Ki Ayibadra? Ya Gandar, jawab Ki Ayibadra. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Keduanya yang kemudian duduk di amben kayu nampak menjadi bersungguh-sungguh. Gandar, berkata Ki Ayibadra kemudian, sebenarnya lah bahwa Ki Gede menaruh minat terhadap adikmu untuk diambilnya menjadi menantu. Terasa sesuatu bergejolak di dalam jantung Gandar. Tetapi seperti semula, semua kesan itu tidak nampak di sorot matanya. Bahkan ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata, Satu penghargaan yang sangat tinggi. Itulah yang aku cemaskan Gandar. Hal ini dilakukan oleh Ki Gede justru karena aku telah mengobatinya. Mungkin Ki Gede merasa bahwa aku telah menyelamatkan jiwanya. Padahal yang aku lakukan bukan apa-apa. Aku hanya sebagai lantaran. Jika ia menghargai aku terlalu tinggi maka akibatnya akan kurang baik bagi Iswari sendiri. Apalagi jika Angger Wiradana akan menerimanya dengan agak terpaksa, berkata Ki Yai Badera dengan wajah yang muram. Gandar mengangguk-angguk. Tetapi katanya, Ki Gede tentu sudah mempertimbangkannya dari segala segi. Ki Gede pun tentu sudah membicarakannya dengan Wiradana. Bahkan mungkin permintaan ini datang dari Wiradana sendiri setelah ia mengenal Iswari lebih dekat. Ki Yai Badera menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia pun bertanya, bagaimana pendapatmu Gandar? Sebelum aku menyampaikannya kepada adikmu. Jika Iswari setuju, maka tentu tidak akan ada keberatannya Ki Yai. Bukankah Wiradana pada saatnya akan menggantikan kedudukan ayahnya menjadi seorang kepala tanah perdikan yang cukup besar? Ki Yai Badera memandang wajah Gandar sejenak. Seolah-olah ia ingin membaca isi hatinya. Tetapi ia tidak melihat kesan apapun pada orang itu. Bahkan Gandar pun kemudian berkata, Bukankah dengan demikian Ki Yai akan dapat menanggalkan satu beban? Gadis itu memang merupakan beban bagi Ki Yai. Jika ia sudah mendapat tempat yang baik, maka sebaiknya Ki Yai melepaskannya. Tempat yang baik itulah yang aku sanksikan, jawab Ki Yai Badera. Ki Yai terlalu berprasangka, jawab Gandar. Gandar, adikmu adalah anak yang dungu. Kurang mempunyai wawasan terhadap lingkungan, justru ia cukup lama hidup dalam dunia terpisah. Ia mengenal masyarakat dari satu jarak, sehingga ia tidak masuk ke dalamnya, berkata Ki Yai Badera kemudian. Tidak Ki Yai. Meskipun Iswari tinggal di padepokan terpencil, tetapi ia bergaul dengan sesamanya. Ia sering pergi ke pasar untuk menjual hasil tanah kita. Ia mempunyai beberapa orang kawan gadis-gadis padukuhan yang sering bergurau bersamanya di sungai ketika mereka sedang mencuci, sahut Gandar. Tetapi Iswari tidak melihat kehidupan yang utuh dari satu lingkungan. Ia melihat orang-orang yang berada di pasar. Ia bergurau dan bergembira bersama dengan kawan-kawannya di sungai. Tetapi ia tidak melihat kesulitan, kesedihan di samping kegembiraan pada persoalan-persoalan hidup yang lain dari satu lingkungan keluarga. Ia tidak melihat masalah-masalah yang dapat timbul. Kelaparan, kekerasan, perselisihan dan bahkan kekuasaan. Ia tidak pernah mengalami bencana kekeringan karena kemarau yang panjang atau banjir di musim hujan. Padepokan kita yang terpencil itu bukan satu gambaran yang utuh kelak. Ia menjadi istri seorang kepala tanah perdikan, maka bekal pengalamannya atas rakyatnya akan sangat miskin, berkata Kiai Badra kemudian. Gandhar mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti alasan Kiai Badra yang mendasar itu. Meskipun demikian, Gandhar itu masih juga berkata, tetapi dengan jujur kita dapat mengatakan bahwa Iswari adalah seorang gadis yang cerdas. Ia akan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sebagaimana kita lihat sekarang. Ia pandai mengambil pengalaman yang tidak dihayatinya dalam kehidupan sehari-hari itu dari kitab-kitab yang dibacanya. Dan Iswari mampu menyerap keadaan di sekitarnya untuk dicernakannya. Kiai Badra menarik nafas pula. Namun kemudian katanya, segalanya akan terserah kepada Iswari sendiri. Mudah-mudahan ia mendapat terang di hatinya sehingga ia akan dapat menentukan pilihannya dengan tepat, kemudian suara Kiai Badra pun merendah, Gandhar, sebenarnya lah bahwa ada sesuatu yang kurang aku mengerti terhadap sifat anggir Wiradana. Ia adalah anak tunggal Ki Gede yang mewarisi ilmunya dan kelak tentu tanah perdikannya. Namun nampaknya wataknya agak jauh berbeda dengan watak Ki Gede itu sendiri. Wiradana masih muda sekali, jawab Gandhar. Memang wajar sekali jika nampak perbedaan dari kedua orang itu di dalam menentukan sikap. Tetapi bukan berarti bahwa Wiradana akan berbuat dengan pertimbangan yang dangkal itu untuk selanjutnya. Umurnya akan mempengaruhinya, sehingga pada suatu saat akan datang masanya, sikap Wiradana akan seperti sikap ayahnya. Kiai Badra mengangguk-angguk meskipun ia tidak sependapat sepenuhnya. Ia tidak dapat melupakan sikap Wiradana terhadap orang-orang yang sudah dikalahkannya. Rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang mapan baginya. Tetapi ia berusaha untuk mengerti penjelasan Gandhar. Karena itu, maka katanya kemudian, aku akan berbicara dengan Iswari. Gadis itu sudah cukup dewasa. Ialah yang akan mengambil keputusan yang menentukan. Ya Kiai. Sebaiknya Kiai berbicara langsung dengan Iswari. Tetapi sudah barang tentu ia memerlukan alasan untuk menentukan sikapnya, berkata Gandhar. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, memang akhirnya aku akan tergantung kepada sikapnya. Ya Kiai. Iswari cukup dewasa untuk menentukan sahut Gandhar dengan suara yang merendah. Besok aku akan berbicara dengan anak itu, gumam Kiai Badra kemudian. Sebenarnya lah, Kiai Badra ingin segera menyampaikan hal itu kepada cucu perempuannya. Meskipun Kiai Badra itu tidak dapat mengesampingkan kesannya yang didapatkannya terhadap wiradana dalam beberapa kali sentuhan kepentingan. Karena itulah, maka Kiai Badra justru menjadi gelisah. Di hari berikutnya, ketika gelap malam mulai turun, maka Kiai Badra telah memanggil cucunya untuk berbicara tentang dirinya ditunggui oleh Gandhar. Dengan hati-hati dan sedikit kegambaran tentang kehidupan, Kiai Badra menyatakan kepada cucunya, apakah ia bersedia untuk menerima keinginan Ki Gede yang ingin mengambilnya menjadi menantu. Meskipun Kiai Badra sudah mengambil jalan yang melingkar, namun hal itu masih juga mengejutkan Iswari. Ia sama sekali tidak memikirkan persoalan yang demikian, sehingga karena itu, maka seolah-olah telah dihadapkan kepada satu persoalan yang tidak diduganya. Karena itu, maka beberapa saat ia justru tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Mulutnya bagaikan terbungkam dan jantungnya segera berdegup semakin keras. Kiai Badra mengerti perasaan cucunya. Karena itu ia tidak dengan tergesa-gesa memaksa cucunya untuk menjawab. Pikirkan dengan tenang. Tetapi adalah wajar, bahwa pada suatu saat kau akan menghadapi masalah seperti ini. Kau sudah menjadi seorang gadis dewasa. Bukan saja umurmu, tetapi juga wujudlah hiriahmu. Karena itu, maka persoalan yang kau hadapi sekarang adalah persoalan yang tidak dapat kasih kiri di dalam kehidupan ini. Karena di dalam hidup seseorang, maka persoalan ini akan dilintasinya. Tanpa menghadapi persoalan seperti ini, maka tugas hidup ini masih belum lengkap karenanya. Iswari masih tetap menunduk. Namun kakeknya kemudian berkata, Baiklah Iswari, pergilah ke bilikmu. Mungkin malam ini kau dapat merenunginya. Besok kau dapat memberikan jawaban yang sudah kau pertimbangkan dengan masak-masak sehingga langkah-langkah berikutnya tidak akan digayuti oleh penyesalan yang akan selalu mengganggu. Iswari pun kemudian meninggalkan kakeknya. Demikian ia sampai di dalam biliknya, maka ia pun langsung merebahkan dirinya di pembaringannya. Namun demikian, matanya sama sekali tidak dapat dipejamkannya. Semalam suntuk Iswari dibebani oleh pertanyaan kakeknya yang terasa sangat sulit untuk dijawabnya. Tetapi dengan demikian, mau tidak mau ia harus mulai menilai seorang laki-laki muda yang bernama Wiradana, anak ki gede yang kelak akan menggantikan kedudukan sebagai kepala tanah perdikan Sembojan. Sebagai seorang gadis yang hidupnya lebih banyak terpisah dari pergaulan yang besar, maka Iswari merasa sangat sulit untuk menentukan sikap. Ia selalu disaput oleh pengertian sebagaimana dikatakan oleh kakeknya. Bahwa pada suatu saat setiap orang akan sampai pada suatu keadaan seperti yang dihadapinya. Seseorang tentu akan kawin dan melanjutkan hadirnya anak-anak manusia yang akan meneruskan sejarah hidupnya. Karena itu, maka dalam kesulitan untuk menentukan sikap, Iswari menjadi pasrah kepada nasibnya. Ia memang tidak ingin memilih. Jika seorang laki-laki akan hadir di dalam hidupnya, maka ia akan menerimanya dengan segala senang hati, asal masih dalam batas-batas kewajaran. Dengan demikian, ketika keesokan harinya, kakeknya memanggilnya, maka Iswari telah memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada kakeknya saja. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti sepenuhnya. Cucunya memang tidak akan menentukan sikap apapun. Ia tentu akan bersandar kepada keputusan yang diambil oleh Kiai Badra. Yang kemudian dibebani oleh perasaannya adalah Kiai Badra. Ia tidak segera dapat menentukan sikap menghadapi persoalan cucunya itu. Namun gandar kemudian berkata, Kiai, bukankah Kiai dapat merasakan keikhlasan hati Kigede? Ya, Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun ia tidak mengatakan jawabannya, karena cucunya ada di antara mereka. Tetapi di dalam hati ia berkata, aku percaya kepada keputusan hati Kigede. Tetapi aku kurang mengerti sikap anak laki-lakinya. Namun dalam pada itu, maka akhirnya Kiai Badra pun telah disudutkan oleh satu keadaan untuk mengambil sikap. Dengan keraguan-raguan yang masih saja bergejolak di dalam jantungnya, maka ia pun kemudian berkata, Baiklah Iswari, jika kau tidak berkeberatan, maka biarlah aku menghadapi Kigede dan menyampaikan jawaban. Iswari tidak menjawab. Tetapi kepalanya yang tunduk benar-benar merupakan suatu isyarat, bahwa ia memang tidak menolak. Jawaban Kiai Badra sangat mengembirakan Kigede serta merta. Maka ia pun telah memanggil Wiradana untuk menyampaikan jawaban Kiai Badra tentang cucunya. Wiradana mengangguk-angguk. Tidak banyak yang dikatakannya kepada ayahnya, selain ucapan terima kasih. Namun dalam pada itu, Kiai Badra rasa-rasanya dapat juga membaca perasaan itu. Hambar. Tetapi ia sudah menyatakan keputusannya. Tidak mungkin baginya untuk menarik kembali, jika ia tidak ingin memutuskan hubungannya dengan Kigede yang menerima hal itu sebagai satu kegembiraan. Dengan demikian, maka pembicaraan di antara Kigede dan Kiai Badra itu seakan-akan telah menjadi satu keputusan yang sudah sependapat. Bahkan Kigede pun kemudian berkata, Kiai Badra, buat apa kita menunggu terlalu lama? Kita sudah sependapat. Anak-anak kita sudah bersedia. Maka sebaiknya segalanya terjadi dengan cepat, sebelum umurku ditelan oleh penyakitku. Kigede justru bertambah baik, berkata Kiai Badra. Tetapi aku sudah cacat. Keadaanku akan dapat berubah-ubah dengan cepat. Hari ini aku nampak sehat. Besok mungkin keadaanku akan menjadi sangat buruk dengan tiba-tiba. Karena itu, mumpung aku masih berkesempatan, biarlah hari perkawinan anak-anak kita itu dilangsungkan lebih cepat, berkata Kigede. Kiai Badra akhirnya menyerahkan segala galanya kepada Kigede. Karena keadaan tubuhnya, maka Kigede ingin segera melihat, anak laki-laki satu-satunya itu hidup sebagai seorang suami. Aku sudah tidak pantas lagi untuk memimpin tanah perdikan ini, berkata Kigede itu di dalam hatinya. Aku harus berani melihat kenyataan bahwa pimpinan tanah perdikan ini harus berpindah tangan. Apalagi anakku sudah cukup dewasa dan agaknya mempunyai kemampuan untuk melakukan sebagaimana aku kehendaki, meskipun ada sedikit sifatnya yang perlu mendapat teguran. Dengan demikian, maka Kigede pun dalam waktu yang pendek, telah mengundang orang-orang tua di Sembojan. Agaknya Kigede benar-benar ingin melakukan niatnya secepat-cepatnya. Sementara itu, Kiai Badra masih berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mengobati keadaan Kigede yang sudah berangsur baik. Pada saat-saat terakhir, tangan dan kakinya sudah dapat bergerak. Kemudian perlahan-lahan Kiai Badra telah dapat menyaksikan Kigede itu mencoba berdiri meskipun masih harus bertelekan tongkat. Tuhan Maha Besar, desis Kigede itu pada saat menjelang hari-hari perkawinan anaknya. Aku akan mendapat seorang menantu sebagaimana aku kehendaki, sementara itu keadaan tubuhku menjadi berangsur baik. Sebenarnya lah Kigede sudah mulai dapat menapakan kakinya dan mulai melangkah. Meskipun kakinya masih terasa sangat lemah, tetapi harapan untuk dapat mempergunakan kakinya itu menjadi semakin besar, meskipun tidak sebagaimana semula. Pada saat-saat Kigede benar-benar sudah dapat berjalan meskipun harus bertongkat, maka saat-saat perkawinan anak Kigede dengan Iswari itu pun akan segera berlangsung. Rumah Kigede di Sembojan telah mulai dibersihkan. Di halaman belakang, orang-orang telah membelahi kayu sebagai persiapan untuk kayu bakar. Dinding yang mulai kendor telah dibetulkan. Sementara atap yang tiris telah diperbaiki. Beberapa orang memperbaiki pagar bukan saja halaman tetapi juga kebun belakang. Namun dalam pada itu, wajah Wiradana sendiri nampaknya masih saja hambar. Tidak ada gairah yang menyala di dalam dadanya menjelang hari perkawinannya. Bahkan seperti juga Iswari, Wiradana itu cenderung untuk melakukan perkawinan itu sebagaimana ia menjalani satu kewajiban. Tidak ada ungkapan kegembiraan dan pandangan yang hidup bagi masa depan. Meskipun dengan nalar keduanya dapat menerima keinginan Kigede itu, tetapi seakan-akan perkawinan itu akan berlangsung tanpa jiwa. Tetapi Kigede tidak begitu menghiraukan keadaan itu. Bagainya kedua orang yang berkepentingan sudah menyatakan kesediaan mereka. Apalagi pada saat-saat terakhir, Kigede benar-benar telah mampu berjalan dan mempergunakan tangannya sebagaimana sewajarnya. Tetapi tangan dan kaki itu tidak lagi mampu mengungkapkan ilmunya yang dasyat, karena kaki dan tangannya itu menjadi terlalu lemah untuk mendukung kemampuannya yang sangat tinggi. Namun demikian Kigede tidak terlalu banyak menghiraukan lagi. Ia ingin melihat anaknya kawin dengan seorang gadis yang memiliki kelebihan dari kebanyakan gadis. Bahkan tidak seorang pun gadis Sembojan yang memiliki kepandaian dan kecerdasan, apalagi keterampilan seperti isuari. Dari menyapu halaman, mengambil air, menumbuk padi, tetapi juga memasak dan membersihkan isi rumah dan juga kemampuan untuk bermain rinding dengan gending-gending ngelangut serta membaca kitab berisi ceritra-ceritra dan kidung puji-pujian. Ketika saatnya tiba, maka tanah perdikan Sembojan telah menjadi ramai di siang dan malam hari sampai tiga hari tiga malam. Hampir di setiap padukuhan diselenggarakan keramaian dengan pertunjukan-pertunjukan. Di padukuhan induk suasananya benar-benar sangat meriah. Mereka ikut bergembira tanpa banyak mengetahui persoalannya. Sementara orang-orang tua mengalir tidak putus-putusnya ke rumah Ki Gede untuk menyatakan kegembiraannya. Ki Gede sama sekali tidak mau mengecewakan mereka. Dengan wajah yang jernih diterimanya tanda ikut bergembira atas perkawinan anak kepala perdikan satu-satunya itu. Kelapa, beras ketan, sayur-sayuran dan bermacam-macam barang hasil kerajinan. Kain tenun yang paling baik yang dibuat oleh orang-orang Sembojan, terompah dari kulit dan beberapa jenis barang yang lain. Perkawinan antara Wiradana dan Iswari benar-benar merupakan satu perkawinan yang meriah. Dalam pada itu, bagaimanapun juga, kemeriahan saat-saat perkawinan itu berpengaruh juga terhadap kedua orang anak muda itu. Meskipun sebelumnya perkawinan itu terasa hambar bagi mereka, tetapi dalam kemeriahan keramaian itu, wajah keduanya mulai nampak cerah. Wiradana menerima kunjungan anak-anak muda dengan gurau yang segar dan tawa yang lepas. Sementara Iswari di dalam biliknya nampak tersenyum renyah, meskipun kepalanya lebih banyak menunduk daripada memandang orang-orang yang mengerumuninya. Meskipun Iswari bukan gadis Sembojan, tetapi rasa-rasanya ia sudah menjadi akrab dengan kehidupan di tanah perdikan itu. Agak meleset dugaan kakeknya, bahwa kehidupannya mengasingkan diri akan menghambat usaha cucunya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di tanah perdikan itu. Meskipun demikian, berbeda dengan Ki Gede yang tenggelam dalam kegembiraan, maka Kiai Badra berusaha untuk memperhatikan keadaan cucunya dengan seksama. Bagaimana menurut pendapatmu Gandhar bertanya Kiai Badra? Meskipun Iswari menerima keinginan Ki Gede tetapi nampaknya segalanya hanya pada permukaannya saja. Tetapi ia tidak merasa terpaksa Kiai, jawab Gandhar. Mungkin pada saat itu, ia tidak dapat menolak karena berbagai pertimbangan. Tetapi setidak-tidaknya ia tidak merasa Kiai memaksanya. Bahkan menurut pengamatanku, pada saat-saat terakhir, anak itu sudah mulai nampak gembira. Perlahan-lahan ia mampu menyesuaikan dirinya. Syukurlah, Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Aku semula merasa cemas, bahwa anak itu sulit untuk menyesuaikan diri. Tetapi ternyata tidak demikian Kiai. Iswari berhasil menyesuaikan dirinya. Ia benar-benar akan menjadi seorang perempuan yang memiliki kelebihan dari perempuan-perempuan lain di Sembojan, sehingga ia akan mempunyai wibawa yang besar sebagai istri seorang kepala tanah perdikan, berkata Gandhar. Mudah-mudahan segalanya terjadi seperti yang kau katakan, Desis Kiai Badra. Sebenarnya lah perkawinan antara Wiradana dan Iswari itu terjadi dengan sangat meriah. Ki Gedese akan menyatakan syukur atas kesembuhannya meskipun tidak dapat pulih seperti sedia kala. Demikianlah, maka saat-saat kedua orang pengantin itu dipertemukan, halaman rumah kepala tanah perdikan Sembojan yang luas itu pun menjadi penuh sesat. Orang-orang Sembojan ingin melihat sepasang pengantin itu. Beberapa orang di antara mereka berdesis dengan penuh kekaguman, benar-benar pasangan yang serasi. Wiradana dalam pakaian pengantin benar-benar nampak seperti Arjuna. Ya, sahut yang lain, istrinya seperti Sumadra. Benar. Meskipun agak kehitam-hitaman, berkata yang lain lagi. Hitam manis. Hi, bukankah Sumadra juga berkulit hitam manis sehingga ia disebut rara ireng berkata orang yang pertama. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Menurut penglihatan mereka pasangan pengantin itu benar-benar pasangan yang pantas. Bukan saja wujudnya, tetapi setiap orang Sembojan akhirnya mengetahui, bahwa Iswari memiliki kepandayan yang tidak dimiliki perempuan pada umumnya di Sembojan. Namun dalam pada itu selagi orang-orang Sembojan sedang merayakan hari perkawinan putra tunggal Ki Gede Sembojan, maka dua orang yang tidak dikenal sehari-hari di Sembojan telah memasuki keramaian di halaman. Tidak seorang pun yang memperhatikan. Meskipun halaman rumah Ki Gede menjadi terang-benderang seperti siang oleh obor yang terpasang di banyak tempat, tetapi orang yang berdasarkan itu sama sekali tidak memperhatikan siapa saja yang berada di sebelahnya. Bukan main, desis perempuan, salah seorang dari kedua orang itu. Kawannya seorang laki-laki, mengangguk-angguk. Katanya, satu keramaian yang sangat meriah. Tetapi anak itu memang seorang yang cerdik. Dalam keramaian seperti ini untuk merayakan hari perkawinannya, ia tidak lupa mengerahkan pengawal-pengawal tanah perdikan untuk mengamati keadaan sampai ke ujung-ujung padukuhan yang terpencil sekalipun. Ya, jawab yang perempuan. Tetapi itu adalah wajar sekali. Wiradana adalah anak tunggal, jawab perempuan itu. Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka memperhatikan kedua orang mempelai yang sedang dipertemukan dengan upacara yang utuh. Perhatikan benar-benar, berkata yang laki-laki. Pengantin laki-laki itu adalah Wiradana. Ia adalah anak kigedes Miojan yang telah membunuh pamanmu, Kalamerta. Perempuan itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berdesis, anak itu memang tampan. Tampan atau tidak tampan, kau tidak berurusan. Berkata yang laki-laki. Tugasmu membinasakannya dengan care apa saja. Syukur kau akan dapat membunuh ayahnya. Tetapi agaknya sulit untuk melakukannya. Pamanmu pun tidak berhasil. Bahkan ia telah terbunuh. Apalagi sekarang nampaknya ia sudah menjadi agak baik. Dan ternyata ia memang sudah dapat berdiri mendampingi anak laki-lakinya. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi akhirnya ia mengangguk-angguk. Katanya, aku akan membunuhnya. Bukan satu kesulitan bagiku. Aku kira, kemampuannya belum setingkat dengan kemampuanku. Dimanapun aku akan dapat melakukannya. Tetapi hati-hati. Ia benar-benar seorang yang memiliki akal yang cerah. Ketika orang-orang pamanmu siap untuk membalas dendam dan bersiap-siap di dalam hutan sebelah tanah perdikan ini, ternyata bahwa Wiradana dan para pengawal tanah perdikan inilah yang telah memasuki barak dari para pengikut pamanmu. Bukan sebaliknya, sehingga orang-orang yang mendendam itu justru telah dihancurkan sama sekali, berkata yang laki-laki. Perempuan itu mencibirkan bibirnya. Katanya, aku tidak akan membawa seorang pun untuk membantuku. Aku sanggup melakukannya sendiri. Setelah selapan. Jangan berkata begitu, jawab yang laki-laki. Kita akan merencanakan usaha ini sebaik-baiknya. Biarlah Wiradana menikmati hari-hari perkawinannya. Tetapi jika selapan telah lewat, maka kita akan bertindak. Aku akan menunggu sampai selapan, geram perempuan itu. Baiklah. Marilah kita menyingkir, ajak yang laki-laki. Tetapi perempuan itu menjawab, Tunggu. Aku masih ingin melihat wajahnya. Apakah kau tidak akan dapat mengenalnya bertanya yang laki-laki? Bukan tidak mengenalnya. Aku akan selalu mengingat wajah itu. Justru karena laki-laki itu terlalu tampan. Hi, aku berkata dengan jujur. Adakah laki-laki di antara kita yang setampan anak muda itu? Beruntunglah perempuan yang menjadi istrinya. Tetapi kasihan. Selapan hari lagi, ia akan menjadi janda, sahup perempuan itu. Laki-laki yang berdiri di sampingnya mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian bergumam, Kau jangan terpanjang kepada ketampanan wajah laki-laki muda itu. Kau harus membunuhnya. Ia sudah membunuh semua kemungkinan dan harapan kita bagi masa depan. Ayahnya telah membunuh pamanmu. Jangan cemas. Laki-laki itu akan menjadi mayat sesudah selapan hari. Aku tidak sampai hati merampas kebahagiaan istrinya itu sebelum ia menikmati perkawinannya, jawab perempuan itu. Karena itu, aku memberinya waktu. Terserah kepadamu. Tetapi laki-laki itu harus mati karena kesalahan ayahnya. Bahkan jika mungkin ayahnya pun harus mati, geram laki-laki yang berdiri di sebelah perempuan itu. Kau hanya mengucapkannya. Tetapi aku yang akan melakukannya harus memperhitungkan semua kemungkinan yang dapat terjadi atas usaha ini, jawab perempuan itu. Termasuk wajahnya yang tampan sahut laki-laki itu. Perempuan itu tersenyum. Katanya, jangan cemas. Demikianlah, maka kedua orang itu pun kemudian pergi meninggalkan tempat keramaian itu. Mereka menyelusuri lorong-lorong di dalam lingkungan padukuhan induk. Namun sikap mereka sama sekali tidak mencurigakan sehingga mereka kemudian hilang dari kesibukan tanah perdikan Sembojan. Di tengah-tengah pategalan yang sepi, keduanya telah menyembunyikan dua ekor kuda. Demikian mereka mengambil kuda-kuda mereka, maka sejenak kemudian kuda-kuda itu pun telah berpacu menjauh dari tanah perdikan Sembojan. Aku harus memancingnya untuk dapat berhadapan dengan seorang-dengan seorang, berkata perempuan itu. Aku tidak dapat membunuhnya di antara pengawalnya. Aku jadi curiga, berkata laki-laki itu, jika kau bertemu dengan laki-laki muda itu seorang-dengan seorang maka yang terjadi akan lain. Perempuan itu tertawa. Katanya, nalarmu memang sangat picik. Kau tahu siapa aku, hi? Atau barangkali aku harus membunuhmu lebih dahulu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Aku tidak bermaksud apa-apa, jawab laki-laki itu. Perempuan itu masih tertawa. Namun kemudian katanya, sudahlah. Selapan hari adalah batas yang pantas yang aku berikan bagi kesenangan perempuan yang menjadi istrinya itu. Laki-laki itu yang menyertainya itu tidak menjawab. Kuda itu berlari terus dalam gelapnya malam. Mereka memilih jalan-jalan yang tidak memasuki padukuhan, agar mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang sedang bersukaria, namun juga para pengawal yang berada di gardu-gardu. Dengan demikian, maka keduanya itu pun telah berhasil keluar dari tanah perdikan Sembojan tanpa rintangan apapun juga. Sementara itu, keramihan di Sembojan pun berlangsung dengan aman dan tidak mengalami gangguan apapun juga. Yang paling bergembira dalam upacara itu adalah justru Kigede Sembojan. Demikian upacara perkawinan selesai dan para tamu serta rakyat Sembojan yang berkumpul di halaman mulai meninggalkan tempat keramaian, maka seakan-akan tidak lagi dapat menahan diri, Kigede telah menemui anak laki-lakinya beserta istrinya. Dengan lancar Kigede berkata, anak-anakku, rasa-rasanya tugasku benar-benar telah selesai. Aku sudah mengantarkan kalian sampai kebatas. Karena itu, maka sudah sewajarnya, jika aku menyikir dari segala kehadiranku. Bahkan seandainya maut pun datang menjemput, aku sama sekali sudah tidak menyesal. Ah, jangan berkata begitu, jawabu Wiradana. Aku berkata sebenarnya. Aku berkata dari dasar hati, berkata ayahnya pula. Lalu, karena itu, dalam waktu dekat, aku ingin menyerahkan semua hak dan kewajibanku kepadamu, Wiradana. Bersiaplah untuk menerimanya. Aku percaya kepadamu, bahwa kau akan dapat melakukannya. Kau mempunyai ketangkasan untuk bertindak, sementara istrimu akan dapat membantumu. Ia memiliki pengetahuan yang dapat dipelajarinya dari kitab-kitab yang dibacanya. Jika kau tidak sempat membaca kitab-kitab itu, maka biarlah istrimu melakukannya. Dalam tembang, maka isi kitab itu akan dapat semakin merasuk ke tulang sung-sung. Wiradana tidak menjawab. Ia tidak mengerti perasaan apakah yang sebenarnya sedang bergejolak. Apakah sebenarnya ia menjadi senang atas sikap ayahnya, atau sebaliknya. Tetapi rasa-rasanya memang ada satu keinginan untuk mencoba mengendalikan pemerintahan di tanah perdikan itu sepenuhnya. Ternyata bahwa yang dikatakan oleh Ki Gede itu bukan sekadar terloncat saja dari sela-sela bibirnya. Di hari berikutnya, setelah hari perkawinan anaknya, ia sudah mulai merencanakan satu upacara penyerahan segala hak dan kewajibannya sebagai kepala tanah perdikan kepada anak laki-lakinya. Apalagi Ki Gede merasa bahwa tubuhnya telah menjadi cacat, sehingga tidak mungkin baginya untuk dapat melakukan tugas sebaik-baiknya seandainya ia berusaha bertahan untuk menjadi kepala tanah perdikan. Karena itulah, maka di hari-hari berikutnya, Ki Gede sering memanggil orang-orang tua dan para bebahu tanah perdikan Sembojan untuk membicarakan persoalan yang direncanakannya, menyerahkan segala hak dan kewajibannya kepada anak laki-lakinya yang sudah melaksanakan salah satu kewajiban hidupnya, kawin. Bagaimanapun juga, hari perkawinan itu mempunyai pengaruh juga atas Wiradana dan Iswari. Karena keduanya sebelumnya belum pernah tertarik kepada orang-orang lain, maka kehadiran mereka sebagai suami-istri itu pun akhirnya telah menempatkan mereka ke dalam satu kenyataan, bahwa keduanya memang serasang suami-istri. Karena itulah, maka atas landasan kenyataan itu, maka mereka pun berusaha untuk dapat berbuat sebaik-baiknya sebagai dua orang yang telah terikat dalam perkawinan. Dalam pada itu, di luar penglihatan siapapun juga, bahkan Kibadra, Gandhar merasa bahwa hidupnya telah menjadi terkoyak. Dalam sekali di pusat jantungnya, tersimpan secerca harapan di dalam hidupnya atas seorang gadis yang tinggal bersamanya di dalam padepokan yang terpencil. Tetapi Gandhar merasa dirinya terlalu kecil. Ia merasa dirinya bukan apa-apa sehingga karena itu, maka yang tersimpan di dalam hatinya akan tetap tersimpan. Ketika ia melihat Iswari duduk bersanding dengan anak kepala tanah perdikan Sembojan, maka hatinya terasa meronta. Tetapi dengan nalarnya ia berusaha untuk mengendalikannya. Apa yang dapat aku lakukan dengan pertanyaan itu, maka Gandhar hanya dapat menatap gemerlapnya bintang-bintang di langit pada malam hari. Betapa ia berusaha untuk menahan gejolak hatinya, ketika Kibadra kemudian memanggilnya dan bertanya kepadanya, bagaimana menurut pendapatmu, setelah dilangsungkannya perkawinan itu? Gandhar berusaha untuk tersenyum. Tanpa menghiraukan pedih di hatinya ia berkata, nampaknya keduanya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Kiai, aku yakin, bahwa perkawinan itu akan dapat memberikan kebahagiaan bagi Iswari dan Wiradana. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan. Yang dapat kita lakukan kemudian adalah berdoa, agar keduanya mendapat terang di hati dalam ikatan perkawinan mereka. Gandhar mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia bergumam, hari depan mereka akan menjadi cerah, lalu katanya pula, bukankah Kigede sudah bersiap-siap untuk menyerahkan segala hak dan kewajibannya sebagai kepala tanah perdikan kepada Wiradana? Itulah yang aku cemaskan, sahut Kiai Badra. Menurut pengamatanku, Wiradana masih terlalu muda. Mungkin karena Kigede merasa dirinya menjadi cacat, maka ia tergesa-gesa melakukan penyerahan itu. Namun sebelumnya, seandainya Kigede masih tidak berkeberatan memimpin tanah perdikan ini ia masih akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal-hal yang menyangkut kegiatan di Medan, biarlah dilakukan oleh Wiradana dengan petunjuk-petunjuknya. Kigede masih mempunyai kekuasaan untuk mengatur. Jika ada salah langkah dari Wiradana, Kigede masih mempunyai wawenang untuk meluruskannya. Bukankah Wiradana juga sudah masak untuk menerima tugas itu bertanya gandar? Kiai Badra mengangguk-angguk. Jawabnya, mungkin sekali. Tetapi mungkin pula karena umurnya yang masih muda, maka ada hal-hal yang kadang-kadang terasa kurang lapan. Mudah-mudahan sejalan dengan meningkatnya umur Wiradana, maka ia akan menemukan keserasian sikap di dalam hidupnya. Kiai tidak perlu mencemaskannya, sahut gandar, bukankah hal itu akan terjadi dengan sendirinya? Kiai Badra tidak menjawab. Tetapi masih nampak sesuatu yang buram pada sorot matanya. Sementara itu, di luar tanah Perdikan Sembojan di dalam sebuah rumah besar dan berhalaman luas, nampaknya memiliki perabotan terpilih dan mahal, beberapa orang sedang berkumpul. Mereka dengan sungguh-sungguh sedang berbincang-bincang tentang seseorang yang bernama Wiradana, anak kepala Perdikan Sembojan yang baru saja melangsungkan hari perkawinannya. Kau terlalu berbaik hati Warsi, berkata seorang laki-laki yang berambut putih, kenapa kau menunggu selapan? Perempuan yang dipanggil Warsi itu tertawa. Katanya, ayah yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Selapan hari itu pun sebenarnya terlalu pendek bagi sepasang pangantin baru. Ayah Wiradana itu sama sekali tidak memikirkan apapun juga pada saat ia membunuh pamanmu. Ki Gede Sembojan sama sekali tidak menaruh belas kasihan kepada bibimu yang baru beberapa hari dikawininya. Ki Gede juga tidak menghiraukan bayi yang baru saja dilahirkan oleh bibimu yang satu lagi, berkata orang tua itu. Tetapi Warsi tertawa berkelanjangan. Katanya, itu salah paman sendiri. Ia baru beberapa hari kawin dengan bibi yang ke-9 pada saat bibi yang ke-6 melahirkan. Sementara itu, paman masih juga berkeliaran di tanah perdikan Sembojan, sementara anaknya yang baru lahir sebenarnya memerlukan kehadirannya. Selebihnya Ki Gede Sembojan itu tidak mengetahuinya. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, Jadi kau tetap pada kebaikan hatimu untuk memberi kesempatan perkawinan itu berlangsung sampai selapan? Biarlah. Sementara itu, aku akan sempat menyelidiki kemungkinan yang paling baik untuk memancing Wiradana keluar dari kubunya dan berhadapan dengan aku sendiri. Aku akan menunjukkan Care yang paling jantan untuk membunuhnya, sebagaimana ayahnya membunuh Paman Kelamerta, berkata Warsi. Orang itu pun mengangguk-angguk. Katanya, siapa di antara orang-orang ini yang akan ikut bersamamu ke Sembojan? Aku merencanakan untuk pergi sendiri agar tidak terlalu banyak menarik perhatian. Aku akan leluasa berada di Sembojan. Ada beberapa pasar yang cukup besar di Sembojan. Dan mungkin aku akan dapat berkeliling padukuhan dan keluar masuk halaman dengan caraku, berkata perempuan itu. Care apa yang akan kau pakai bertanya ayahnya? Aku dapat menjadi seorang penjual apa saja? Atau mungkin dapat menjadi penebas melinjo. Aku akan membeli melinjo yang masih ada di atangnya atau macam-macam buah yang lain. Atau care lain yang lebih baik, berkata Warsi. Terserah kepadamu. Tetapi tugas itu akan dapat kau lakukan semakin cepat semakin baik, berkata ayahnya. Namun tiba-tiba saja Warsi tersenyum. Katanya, ada care yang paling menarik. Justru dengan menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Tetapi rasa-rasanya malu juga melakukannya. Beberapa hari aku pikirkan. Namun akhirnya aku segan melakukannya. Care yang mana bertanya ayahnya. Dengan ngamen berkeliling tanah perdikan Sembojan. Aku menjadi penari, dan beberapa orang menjadi pemukul gamelan, berkata Warsi. Namun segera dilanjutkan, tetapi aku tidak ingin mempergunakan care ini. Sesaat pertemuan itu menjadi hening. Namun tiba-tiba ayahnya berkata, aku rasa justru care itulah yang paling baik. Warsi, dengan berkeliling tanah perdikan Sembojan sebagai pembeli dan mungkin membeli-melimenjo di pohonnya akan mudah menarik perhatian. Mereka kadang-kadang akan bertanya, kau datang dari mana? Kau akan sulit untuk menjawabnya, apalagi kau hanya sendiri. Tetapi dengan ngamen seperti itu, kau dapat menjawab tempat yang jauh, yang tidak dikenal oleh orang-orang Sembojan. Warsi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, tetapi aku malu juga. Meskipun aku dapat juga menarik, tetapi ditonton dan dikerumuni oleh banyak orang dengan care yang kasarasa-rasanya merinding juga. Apalagi dengan kebiasaan anak-anak muda yang ugal-ugalan. Tetapi bukankah itu hanya satu care? Jikakah sempat menarik perhatian keluarga Ki Gede, maka kau tentu akan dapat menyelidiki kehidupan Wiradana. Bukan hanya kau sendiri, tetapi para penabuh gamelan yang mengikutimu akan dapat membantumu tanpa menarik perhatian. Sebagaimana jika kau pergunakan care lain, berkata ayahnya. Bahkan seorang yang pernah mengikuti Warsi menyusup ke halaman rumah Ki Gede pada saat Wiradana kawin berkata, Aku condong untuk menempuh care lain. Care yang paling akhir. Ternyata beberapa orang justru menganjurkan agar Warsi mempergunakan care yang paling akhir. Dengan care itu, mereka akan dapat berada di tanah perdikan Sembojan untuk waktu yang terhitung lama. Mereka akan dapat mohon untuk bermalam di banjar barang tiga atau empat hari. Sementara itu, Warsi akan dapat mempergunakan waktunya yang tersisa, setelah ngamen, untuk mencari care jantan seperti yang diinginkannya, karena Warsi tidak mau membunuh Wiradana dengan care yang licik. Aku akan menunjukkan bahwa darah keluarga Kalamerta bukan pengecut. Dan aku ingin melihat, bagaimana Wiradana itu mati dalam ketakutan dan dalam kekecewaan, bahwa yang membunuhnya adalah seorang perempuan, berkata Warsi berkali-kali apabila ia mengatakan bagaimana ia akan membunuh Wiradana. Namun dalam pada itu, agaknya beberapa orang telah menganjurkan Warsi untuk berangkat ke Sembojan dalam sebuah rombongan yang cukup. Lima orang akan mengiringinya sebagai penabuh dan ia sendiri akan menjadi tledeknya. Atas desakan-desakan itu, akhirnya Warsi pun menerima care yang sebenarnya tidak disukainya. Tetapi ia masih juga berkata, Tetapi jika pada satu saat aku memukul laki-laki yang kasar hingga pingsan, jangan menyalahkan aku. Kau dapat menjaga perasaanmu. Biarlah orang lain melakukannya, sehingga sikapmu tidak akan mengundang pertanyaan, berkata ayahnya. Jadi diperlukan seseorang yang akan dapat menakuti penonton bertanya Warsi. Ya, tetapi jangan memancing persoalan, sehingga orang di seluruh padukuhan akan mengeroyok kalian, berkata ayahnya pula. Warsi tersenyum. Namun kemudian katanya, Jika kalian memang sependapat, baiklah aku berusaha untuk menyesuaikan diri. Dalam satu dua hari, aku akan memperbaiki caraku menari, Sementara itu dapat dipersiapkan seperangkat gelamelan untuk kepentingan itu. Jangan cemas, jawab orang yang pernah menyertainya ke tanah perdikan Sembojan, Aku akan menjadi tukang gendangnya. Kelompok kita akan menjadi kelompok yang serasi. Selain tukang gendang aku juga mampu menakut-nakuti orang. Demikianlah, maka mereka pun sepakat untuk melakukan care itu. Warsi pun telah berusaha untuk memperbaiki tata gerak tarinya dan mencoba meningkatkan kemampuannya melontarkan tembang, Sementara sekelompok kecil laki-laki telah berlatih menjadi pemukul gamelan yang akan mengiringi Warsi ngamen di daerah tanah perdikan Sembojan. Menjelang selapan hari dari hari perkawinan Wiradana, Maka sekelompok kecil orang-orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya, Telah mulai melakukan tugas mereka. Agar tidak menarik perhatian orang-orang yang pernah mengenali mereka dalam hidup mereka sehari-hari, Maka mereka meninggalkan padukuhan mereka di malam hari, pada saat orang-orang tidur lelap. Namun, demikian mereka sampai ke daerah yang tidak mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari, Maka mereka pun mulai melakukan sebagaimana mereka rencanakan. Bahkan sebelum mereka memasuki tanah perdikan Sembojan, Mereka sudah ngamen, justru untuk menghindari pertanyaan tentang gamelan yang mereka bawa. Ternyata bahwa usaha mereka cukup berhasil. Bukan saja kelompok kecil itu tidak dicurigai oleh orang-orang dipadukuhan yang mereka lalui, Tetapi mereka benar-benar telah mendapat uang. Sebenarnya lah Warsi adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dengan bekal kemampuannya menari, senyumnya dan tingkah lakunya, Maka Warsi benar-benar telah menarik perhatian setiap laki-laki yang melihatnya. Karena itulah, maka rombongan penari yang ngamen itu pun telah mendapat tanggapan yang sangat hangat dari orang-orang dipadukuhan-padukuhan yang dilaluinya. Selain Warsi memang seorang yang cantik dengan kepandainya ternyata cukup baik sebagai seorang yang sedang ngamen. Tetapi dengan demikian, perjalanan mereka ke tanah perdikan Sembojan menjadi semakin lambat. Mereka tidak dapat menolak, jika seseorang memanggilnya dan meminta rombongan itu bermain di halaman rumahnya. Bahkan kadang-kadang Warsi harus bermain di sudut-sudut padukuhan untuk memenuhi keinginan beberapa orang untuk menarik janggrung yang agak kasar. Namun Warsi tidak ingin kelompok kecil itu dicurigai, sehingga karena itu, maka permintaan itu pun harus dipenuhinya. Ngamen itu sendiri ternyata telah membawa pengalaman tersendiri bagi Warsi. Di beberapa tempat ia sempat melihat, beberapa orang laki-laki yang kasar justru telah saling berkelahi karena mereka ingin dan berebut dahulu untuk menari bersama Warsi. Mereka semula hanya saling dorong dan saling berebut sampur. Namun akhirnya mereka telah benar-benar berkelahi. Karena itulah, maka beberapa orang perempuan di padukuhan-padukuhan menjadi prihatin. Apalagi yang suaminya telah menjadi tergila-gilat ledek yang ngamen di padukuhan itu. Tetapi ada satu hal yang membuat perempuan-perempuan itu berbesar hati. Warsi menolak setiap usaha untuk memperkenalkan diri melampaui batas-batas antara penonton, sejauh-jauhnya menari bersama dengan mereka apabila mereka ngibing dalam tarian janggrung. Dengan demikian, maka perjalanan kelompok kecil itu menjadi lebih lambat dari yang mereka perhitungkan. Baru beberapa hari kemudian mereka mendekati tanah perdikan Sembojan, dan kemudian memasukinya. Jangan melakukan tari yang kasar, berkata salah seorang penabuh, kita harus menghindari permainan janggrung. Karena jika terjadi keributan seperti yang pernah kita alami, beberapa orang laki-laki saling berkelahi, maka kita akan dapat diusir dari tanah perdikan yang tertib ini. Warsi mengangguk-angguk. Ia pun sependapat, bahwa di tanah perdikan Sembojan ia akan menari lebih sopan dan baik daripada sepanjang perjalanan yang telah ditempuhnya. Sebenarnya lah, pengalaman di sepanjang jalan itu memberikan kegembiraan tersendiri kepada Warsi. Meskipun ia sendiri tidak menunjukkan, bahwa jika ia sedikit saja melepaskan ilmunya maka laki-laki kasar yang saling berkelahi itu akan menjadi pingsan karenanya. Dengan demikian Warsi telah berhasil mengekang dirinya dan benar-benar berperan sebagai seorang tledek yang cantik dan menarik. Demikianlah, rombongan kecil penari dan pengiringnya itu telah memasuki tanah perdikan Sembojan. Sebelum kelompok itu, memang pernah datang kelompok-kelompok seperti itu. Namun kelompok-kelompok pengamen itu memang agak kurang mendapat perhatian di tanah perdikan Sembojan. Namun ketika untuk pertama kalinya Warsi kebar di sudut sebuah padukuhan, maka tanggapan para penontonnya agak lain. Penari yang satu ini menari dengan care yang jauh lebih baik dari penari-penari yang pernah mereka lihat. Dengan luruh Warsi membawakan tari-tariannya dalam irama yang lambat. Sama sekali bukan sebuah tarian yang dapat menarik penontonnya untuk memasuki arna dalam irama yang panas dan bahkan kadang-kadang membakar. Karena itulah, maka rombongan kecil yang membawa hanya seorang penari itu tidak terlalu banyak mengundang persoalan. Mereka yang telah menyaksikan Warsi menari menganggap bahwa penari yang satu ini adalah seorang penari yang baik. Bukan saja tingkah lakunya, tetapi juga tariannya. Sehingga dengan demikian, kelompok kecil itu tidak menumbuhkan satu keinginan dari orang-orang Tanah Perdikan Sembojan untuk menolaknya. Agaknya kelompok ini berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang pernah lewat di Tanah Perdikan ini, berkata salah seorang yang telah menonton rombongan Warsi yang kebar di sudut padukuhan. Ya, jawab yang lain, nampaknya mereka benar-benar sekadar mencari makan tanpa niat buruk seperti rombongan-rombongan lain yang dapat merusak rumah tangga. Tanggapan yang baik itu ternyata memang sangat menguntungkan bagi Warsi. Ketika ia kemudian kebar lagi di tempat lain, maka ia pun telah mendapat tanggapan yang sama. Warsi menari dengan sikap yang sopan dan baik. Bahkan seakan-akan ia sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya yang selalu tunduk. Tari-tariannya pun tidak pernah diiringi dengan gending-gending panas sebagaimana kebanyakan rombongan tledek yang lain. Karena itulah, maka ketika pengendangnya, yang menjadi pemimpin dari rombongan itu mohon kepada seorang bekal di sebuah padukuhan dalam daerah kekuasaan Tanah Perdikan Sembojan untuk bermalam di Banjar, maka atas pertimbangan beberapa orang bebahu padukuhan itu, maka bekal itu pun sama sekali tidak berkeberatan. Kepada bekal itu, pengendang yang menjadi pemimpin rombongan itu pun mengaku bahwa Warsi adalah anak gadisnya. Mereka melakukan ngamen itu justru karena terpaksa sekali. Daerah kami telah dilanda kekeringan. Musim kemarau yang terlalu panjang menimbulkan paceklik yang sulit diatasi. Karena itu maka untuk menyambung hidup kami, kami telah melakukan care yang barangkali tidak terhormat ini, berkata pengendang itu kepada Ki Bekel. Terhormat atau tidak, tergantung kepada kalian sendiri. Jika kalian benar-benar sekadar menyambung hidup, tanpa menimbulkan persoalan di tempat-tempat kalian mencari nafkah, maka aku kira yang kalian lakukan itu masih cukup terhormat, jawab Ki Bekel. Ya Ki Bekel. Kami memang berusaha untuk tidak menimbulkan persoalan. Karena itu, kami berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Kami benar-benar sekadar mencari penyambung hidup kami yang sulit, berkata tukang kendang yang menjadi pemimpin rombongan Tledek itu. Demikianlah, ternyata rombongan Warsi itu dapat diterima dengan baik oleh orang-orang Sembojan. Mereka sama sekali tidak menaruh keberatan. Bahkan beberapa orang yang mendengar alasan kedatangan mereka menjadi belas kasihan. Kasihan sekali gadis yang cantik itu, berkata seseorang, ia sama sekali tidak pantas menjadi Tledek. Seharusnya ia menjadi istri seorang Bekel atau seorang Demang. Nampaknya ia masih malu ditonton orang. Namun agaknya desakan Pacekrik yang tidak teratasi telah memaksanya untuk memenuhi perintah orang tuanya. Ketika ia mulai belajar menari, mungkin sama sekali tidak terbayang di angan-angannya, bahwa pada suatu ketika ia akan menjadi seorang Tledek, berkata yang lain. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun justru dengan demikian rencana Warsi dapat berjalan dengan rancak tanpa hambatan. Ia sudah diterima dengan baik di Tanah Perdikan Sembojan. Mereka tinggal berusaha untuk dapat memasuki Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Usaha itu bukankah usaha yang sulit? Ketika semuanya sudah direncanakan dengan masak, maka pada suatu hari, rombongan kecil itu telah meninggalkan banjar dan berangkat menuju ke Padukuhan Induk. Agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya, maka Warsi menuju ke Padukuhan Induk Tanah Perdikan pada sore hari. Ketika matahari mulai terbenam di ujung barat, Warsi mulai kebar di sudut Padukuhan Induk. Suara gamelannya telah mengumandang, memanggil para penghuni Padukuhan. Sebagian besar dari mereka telah pernah mendengar, bahwa ada sekelompok orang ngamen yang memasuki Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi kelompok ini adalah kelompok yang manis. Tidak menunjukkan tari-tarian yang panas dan kasar, yang dapat menumbuhkan persoalan bagi keluarga yang kurang teguh imannya. Sehingga dengan demikian maka rombongan ini benar-benar hanya satu jenis tontonan yang menyenangkan. Pada sudut Padukuhan Induk Tanah Perdikan Sembojan itu pun telah penuh dengan orang-orang yang ingin menonton. Di bawah lampu minyak yang terang, mereka menyaksikan seorang gadis cantik yang menari dengan gerak yang gemulai sambil menundukan kepalanya. Seolah-olah gadis itu sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya memandang orang-orang yang berkerungun menyaksikan dan mengaguminya. Gadis itu cantik sekali, desis seorang anak muda. Sayang sekali bahwa ia terperosok ke dalam satu kehidupan yang memelas sahut kawannya. Tetapi bukankah itu lebih baik baginya daripada ia menempuh kera hidup yang susat dengan memanfaatkan kecantikannya dan kepandainya menari? Perempuan lain mungkin akan berbuat jauh lebih dalam dari yang dilakukan. Perempuan lain akan menari sambil menengadahkan wajahnya. Memandang setiap laki-laki dengan kerling matu yang memukau, namun yang kemudian memaksa laki-laki melemparkan uang seberapa saja yang ada di dalam sakunya. Bahkan mungkin akan dapat dilakukan satu pelanggaran yang lebih jauh dan gawat, sehingga seseorang akan dapat menjual rumah, halaman, kerbau dan sapinya bahkan sawah dan ladangnya, berkata anak muda yang pertama. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi sambil tersenyum ia berkata, hi, agaknya kau sudah tertarik kepada kecantikan gadis itu. Aku memang menganggapnya seorang gadis yang sangat cantik. Nampaknya kelakuannya tidak tercelah. Aku berkata dengan jujur, jawab yang pertama. Lalu, aku kasihan kepadanya. Justru karena pacikrik yang ganas, ia harus menjalani hidup seperti itu. Menjadi tontonan dan tidak mustahil ada saja laki-laki yang mengganggunya. Pengiringnya tentu akan melindunginya, sahut kawannya. Anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu mereka pun telah terpukau oleh gerak warsi yang diiringi oleh irama gamelan yang ngerangin meskipun dengan gamelan yang sederhana. Irama yang lembut dan wajah yang tunduk memang dapat menyentuh perasaan para penontonnya. Sehingga ketika salah seorang pengiringnya mengedarkan tambir untuk mendapat sumbangan dari para penontonnya, maka beberapa orang dengan tidak segan-segan telah melemparkan uang yang mereka bawa ke dalam tambir itu. Malam itu adalah malam yang pertama warsi menginjakan kakinya sebagai seorang penari di Padukuhan Induk Tanah Perdikan Sembojan. Malam itu warsi masih belum menerima permintaan khusus untuk menari di halaman seseorang. Malam itu warsi masih menari dalam rangka memperkenalkan diri dan dengan rendah hati seorang pengiringnya mengedarkan tambir untuk menerima kemurahan hati para penontonnya. Dengan perkenalannya malam itu, ternyata warsi berhasil menarik perhatian beberapa orang. Ada beberapa alasan dari mereka yang di hari-hari berikutnya memanggilnya untuk menari di halaman dengan imbalan tertentu. Ada yang karena belas kasihan, tetapi ada juga yang ingin menatap kecantikannya. Bahkan dengan kecerdikan yang terselubung, pengendangnya berhasil memohon untuk dapat tinggal di Banjar Padukuhan Induk Barang 2-3 hari. Ketika permohonan itu disampaikan kepada Wiradana maka Wiradana masih belum banyak memperhatikan kehadiran sekelompok orang-orang ngamen di tanah perdikannya. Ia hanya menanyakan kepada beberapa orang pembantunya apakah permohonan itu sebaiknya dikabulkan atau tidak. Kelompok ini agaknya kelompok yang baik, jawab salah seorang pembantunya. Tidak ada kesan yang dapat menumbuhkan ketidaksenangan seseorang kepada kelompok ini. Bahkan dapat memancing belas kasehan beberapa orang yang menyaksikannya dan mendengar kisah, kenapa seorang gadis yang cantik harus ikut dalam kelompok ngamen seperti itu. Jika kalian tidak berkeberatan, maka terserah sajalah, jawab Wiradana. Aku sendiri belum pernah melihat tontonan itu. Setiap sore, sebelum berangkat berkeliling, rombongan itu lebih dahulu telah kebar di halaman banjar meskipun tidak terlalu lama, jawab pembantunya. Wiradana hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ia memang belum menyempatkan diri untuk melihat pertunjukan yang menarik itu. Namun dalam pada itu, Wiradana masih terhitung pengantin baru itu telah kembali ke dalam tugas-tugasnya. Kadang-kadang ia berada di padukuhan-padukuhan sampai larut malam. Tetapi pada satu saat, terbersit pula keinginannya untuk melihat tontonan yang menjadi bahan pembicaraan banyak orang itu. Apalagi kadang-kadang ia juga mendengar suara gamelan yang dihanyutkan angin menyentuh daun telinganya. Namun rasa-rasanya ia masih belum mempunyai waktu. Adalah satu kebetulan, bahwa ketika Wiradana berada di satu padukuhan yang sedang menyelesaikan perbaikan bendungan dan dengan sengaja mengundang rombongan kecil itu sebagai pelepas lelah di malam hari, maka Wiradana menyaksikan tontonan itu di tepian, di atas pasir, di bawah bendungan. Ketika terpandang olehnya wajah gadis penari yang cantik itu, maka rasa-rasanya jantungnya berdenyut semakin cepat. Namun dengan segera ia berusaha untuk mengendalikan diri. Bahkan di dalam hatinya ia berkata, aku sudah seorang pengantin baru. Namun demikian, kesempatan Wiradana menyaksikan tontonan itu di tepian, telah membawa akibat yang berkelanjangan. Penglihatannya yang sekilas itu telah membawanya untuk menyaksikan penari itu pada kesempatan berikutnya. Meskipun Wiradana tetap ada kesadarannya, bahwa ia baru saja menginjak masa perkawinan, namun gadis penari itu memang seorang gadis yang cantik di matanya. Dalam pada itu, Warsi pun sadar sepenuhnya, bahwa ia sudah berhasil menarik perhatian Wiradana. Anaki Gedes Miwajan yang telah membunuh pamannya. Ia pun selalu ingat, bahwa setelah selapan ia harus memancing Wiradana itu untuk dapat bertemu seorang diri. Atau ia dengan sengaja menyelidiki, pada saat-saat yang manakah Wiradana mengunjungi padukuhan-padukuhan atau kebiasaan-kebiasaan yang lain yang dapat memberinya kesempatan untuk bertemu seorang dengan seorang. Aku harus membalaskan dendam seluruh keluarga Kalamerta. Menurut pengamatanku, laki-laki ini masih belum mampu menguasai ilmunya dengan sempurna, berkata Warsi di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Warsi pun berusaha untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan berikutnya, agar Wiradana memperhatikannya. Hampir tidak terduga oleh Warsi sendiri, ketika pada satu sore, sebelum rombongan itu kebar di halaman banjar tiba-tiba saja Wiradana sudah ada di banjar itu. Bahkan Wiradana telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan rombongan yang sudah berhias dan siap untuk mulai dengan kebarnya di halaman. Dalam pada itu, sebenarnya lah Warsi seorang gadis yang sangat cantik. Dalam jarak yang lebih dekat, Wiradana sempat melihat kecantikan Warsi yang wajahnya selalu menundukan seakan-akan ia tidak mempunyai keberanian untuk bertatap muka dengan Wiradana. Namun dalam pada itu, setiap kali Warsi pun telah mencuri pandang. Selagi Wiradana berbincang dengan anggota rombongan kecil itu, sekali-kali Warsi sempat memandang wajah anak muda itu. Tidak ada yang memperhatikan kerut wajah Warsi yang sudah berhias, sehingga nampaknya ia semakin cantik. Tidak ada pula yang melihat apa yang sebenarnya tersirat di hati perempuan itu. Demikianlah, Wiradana sempat berbincang-bincang beberapa lamanya dengan rombongan kecil itu. Juga dengan Warsi sendiri. Silahkan, berkata Wiradana kemudian, kami menerima kalian dengan senang hati. Terbukti hampir setiap malam kalian mendapat panggilan di beberapa rumah di berbagai padukuhan dalam kepentingan yang berbeda. Ada yang hanya sekadar ingin bersenang-senang. Tetapi ada yang justru untuk menutup satu kerja yang cukup melelahkan. Tetapi pada dasarnya kami tidak berkeberatan atas kehadiran kalian di sini. Demikianlah, ketika Wiradana meninggalkan banjar sebelum kebar, pengendang yang menjadi pemimpin rombongan itu berdesis di telinga Warsi, dua hari lagi, pengantin itu akan mengadakan upacara selamatan. Memang tidak terbiasa untuk mengadakan upacara di selapan hari yang biasanya dilakukan untuk pengantin hari kelahiran. Tetapi agaknya ada juga orang-orang terpandang yang melakukan upacara untuk memperingati hari perkawinan. Dan setelah itu, maka kau akan dapat segera menyelesaikan tugasmu. Istri Wiradana akan segera menjadi janda. Warsi mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita harus tahu, kapan Wiradana berada di luar padukuhan induk seorang diri. Menilik kera hidupnya, maka kesempatan banyak kau peroleh. Ia sering berada di padukuhan-padukuhan di luar padukuhan induk dan kembali seorang diri justru pada malam hari. Sebagaimana diceritakan oleh para pengawal tanah perdikan ini, berkata salah seorang pengiringnya. Kita harus meyakinkannya, jawab Warsi. Mulai nanti malam, aku akan menyelidikinya. Tidak sekadar menyelidiki, berkata pengiringnya. Jika kesempatan itu ada, kau langsung dapat bertindak. Bukankah masih belum selapan bertanya Warsi? Jangan terikat dengan selapan. Selapan hanyalah ancar-ancar waktu yang akan kau berikan kepada istri Wiradana. Kurang satu atau dua hari sama sekali bukan soal, berkata pengendangnya. Tetapi Warsi mengerutkan keningnya. Dengan sungguh-sungguh ia menjawab, yang akan membunuhnya aku atau kau? Para pengiringnya telah mengenal sifat Warsi dengan baik. Karena itu, maka mereka tidak menyahut lagi. Segalanya memang terserah kepada Warsi. Demikianlah seperti yang dikatakan. Lewat tengah malam, jika orang-orang Sembojan telah tidur lelap, Warsi telah keluar dari Banjar tanpa diketahui oleh para peronda. Menurut pengetahuan para peronda, orang-orang dalam rombongan tledek itu telah tertidur kelelahan. Mereka kembali dari ngamen beberapa saat sebelum tengah malam. Sehingga ketika tidak ada lagi suara bercakap-cakap di antara mereka, maka para peronda pun menyangka bahwa mereka telah tertidur nyenyak. Namun dalam pada itu, Warsi dalam keadaan yang khusus telah berada di sekitar rumah Kigede. Beberapa orang peronda masih berjaga-jaga di regol halaman. Agaknya Sembojan masih belum melupakan kemungkinan hadirnya kembali orang-orang yang semula menjadi pengikut kalamerta dan yang telah dihancurkan oleh Wiradana. Sementara itu, ternyata bahwa Wiradana memang sering berada di antara para peronda. Bahkan ketika Warsi telah melakukan pengamatan itu barang tiga hari, maka ia pun mengetahui bahwa Wiradana sering keluar dari halaman rumahnya melihat-lihat gardu-gardu peronda yang lain seorang diri. Dengan demikian, maka Warsi pun melihat satu kemungkinan untuk memancingnya keluar padukuhan dan menantangnya perang tanding untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan mati terbunuh. Tetapi Warsi yakin bahwa ia akan dapat memenangkan perang tanding itu. Menurut pengelihatannya Wiradana memang bukan orang yang memiliki ilmu seperti ayahnya. Namun sejauh itu, ia masih belum berbuat sesuatu. Warsi, berkata pengendangnya, kemarin waktu yang selapan itu telah datang. Hari ini kita sudah berada di luar batas waktu yang kau berikan. Karena itu, agar kita tidak terlalu lama berada di sini, maka kau akan dapat bertindak secepatnya. Warsi mengangguk-angguk. Tetapi katanya, kita salah memilih waktu. Tetapi sulit bagi kita untuk merubahnya. Jika kita tetap berkeliling di siang hari, maka kita mempunyai banyak kesempatan. Benar seperti yang kita dengar, bahwa Wiradana sering berada di padukuhan-padukuhan kecil dan kembali ke padukuhan induk di malam hari. Tetapi pada saat itu, aku masih harus menari. Ia kembali ke padukuhan induk tidak lebih dari saat sirep bocah. Sementara itu, pertunjukan masih dalam suasana yang paling memantap untuk satu pertunjukan. Jadi, bagaimana menurut pertimbanganmu bertanya tukang gendangnya? Aku sudah menyelidikinya. Aku yakin, bahwa pada suatu saat aku akan dapat memancingnya keluar, jawab Warsi. Memang pada saat sirep bocah ia kembali dari padukuhan-padukuhan lain meskipun ternyata tidak setiap hari menurut keterangan yang aku dengar dan barangkali juga kalian dengar dari peronda-peronda itu. Tetapi biasanya di tengah malam Wiradana juga keluar rumahnya dan melihat gardu-gardu di padukuhan induk ini. Nah, bukankah kau mempunyai kesempatan juga bertanya salah seorang pengikutnya? Jangan dumu. Aku tentu akan dapat melakukannya di padukuhan induk ini. Tetapi aku harus memancingnya keluar, agar tidak ada yang ikut campur, apalagi para pengawal, jawab Warsi. Segalanya terserah kepadamu. Yang penting, Wiradana Syukurki Gede dapat kau bunuh, berkata pengendangnya. Kau hanya tahu hasilnya. Tetapi kau tidak mau tahu kesulitan-kesulitan yang dapat timbul, geram Warsi. Para pengiringnya tidak menyahut lagi. Mereka tidak banyak dapat berbuat. Karena itu, segalanya memang terserah kepada Warsi. Namun, ketika mereka telah berada lebih dari 10 hari di tempat itu Warsi masih belum berbuat apa-apa. Pengendangnya dengan cemas berkata, Warsi, bagaimanapun juga ramah tamahnya orang-orang perdikan ini terhadap kita, namun ternyata kita sudah terlalu lama berada di sini. Semua padukuhan di tanah perdikan ini sudah kita jelajai. Dan akhirnya kita pun harus dapat mengambil kesimpulan, bahwa pertunjukan kita sudah mulai terasa jenuh bagi orang-orang tanah perdikan ini. Lalu apa yang kau maksud bertanya Warsi? Terserahlah menurut pertimbanganmu, sahut tukang gendang itu. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, besok segala galanya akan berakhir. Pengendangnya mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, syukurlah jika kau sudah mengambil satu ketetapan. Dengan demikian maka kita akan segera dapat kembali ke dalam lingkungan kita sendiri. Meskipun di sini diterima dengan baik dan ramah, namun agaknya memang lebih senang hidup di lingkungan keluarga sendiri. Kita sedang menjalankan satu kewajiban, berkata Warsi. Bahkan kita akan mendapat hasil ganda. Kita akan dapat membunuh Wiradana, meskipun barangkali tidak dapat aku lakukan atas sayahnya, dan kita mendapat banyak uang. Apa artinya uang itu? Jawab tukang gendangnya. Dengan memasuki rumah seorang saudagar kaya maka aku akan mendapatkan lebih banyak dari jumlah yang dapat kita kumpulkan selama tiga ngamen. Tetapi nilainya berbeda, jawab Warsi. Uang yang kita dapatkan dengan kerja itu rasa-rasanya memang memberikan kenikmatan tersendiri kepada kita. Jika kita membeli minuman, terasa alangkah segarnya dan jika kita membeli makanan alangkah nikmatnya. Kita dapat menelannya tanpa ragu-ragu sama sekali. Sejak kapan kau dapat mengatakannya demikian bertanya tukang gendang itu? Warsi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian katanya, baiklah. Aku ulangi, besok segala galanya akan selesai. Tetapi aku tidak akan dapat membunuh ayah Wiradana. Bukankah menurut pendengaran kita, ia menjadi cacat? Biarlah ia tetap hidup dalam keadaan cacat itu. Ia bukan harimau lapar yang siap menerkam dengan garang. Tetapi kini ia tidak lebih dari kucing sakit-sakitan. Tukang gendangnya tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar berharap bahwa di hari berikutnya Warsi akan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah di hari berikutnya itu, seperti biasa rombongan kecil itu bersiap-siap menjelang senja. Namun ternyata bahwa mereka tidak segera dapat kebar di halaman. Wiradana ternyata telah datang ke banjar untuk menemui rombongan kecil itu. Tidak ada persoalan yang penting. Tetapi ia sekadar didorong oleh satu keinginan untuk berbincang saja. Wiradana sendiri tidak tahu kenapa ia berbuat demikian. Tetapi ia tidak mampu menolak keinginannya untuk berbicara dengan penari yang cantik itu. Kita sudah terlalu lama mendapat kemurahan hati Ki Wiradana, berkata Warsi sambil merendah. Karena itu seharusnya kami sudah meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan perjalanan menjelajahi padukuhan-padukuhan untuk sekadar mengatasi paceklik yang kejam di daerah kami. Kalian tidak perlu tergesa-gesa, sahut Wiradana. Kalian dapat tinggal di sini sampai kapanpun. Tetapi orang-orang Tanah Perdikan ini sudah mulai jenuh dengan tontonan yang tidak berarti ini, desisuarsi sambil menundukan kepalanya. Tentu belum, berkata Wiradana. Cobalah untuk beberapa hari lagi. Tetapi jika kalian akan menembus padukuhan-padukuhan lain di luar Tanah Perdikan ini, tetapi tetap tinggal di banjar ini, kami pun tidak berkeberatan. Perjalanan kami akan terlalu jauh, jawab Warsi. Wiradana mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, bagaimanapun juga, sebenarnya kami akan dapat memberikan tempat sebaik-baiknya kepada kalian. Kecuali jika kalian memang sudah tidak lagi memerlukan tempat ini. Warsi mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia mengangkat wajahnya memandang Wiradana. Namun ternyata bahwa sorot metu Wiradana bagaikan mencekam jantungnya, sehingga Warsi itu pun dengan serta merta telah menunduk kembali. Terasa jantung Warsi bagaikan berdegup semakin cepat. Wiradana ternyata seorang laki-laki yang jauh dari ia yang dibayangkannya. Jika ia datang dengan membawa dendam yang menyala di hatinya, maka berhadapan dengan laki-laki itu, hatinya bagaikan menjadi lembut sebagaimana hati seorang perempuan. Untuk beberapa saat, mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Wiradana itu pun bangkit sambil berkata, tanah ini terbuka bagi kalian sampai kapanpun juga kalian kehendaki. Terima kasih, jawab Warsi masih sambil menunduk. Baru ketika Wiradana melangkah meninggalkannya, maka Warsi itu pun mengangkat wajahnya, memandangi langkah yang tegap menjauhinya. Tetapi rasa-rasanya langkah itu meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Dalam pada itu, maka waktu kebar pun telah tiba, bahkan biasanya dilakukan lebih awal. Tetapi karena kehadiran Wiradana, maka kebar itu pun terpaksa mundur beberapa saat. Sementara itu di halaman telah banyak anak-anak muda yang datang untuk sekadar melihat Warsi menari meskipun tidak lama, sekadar untuk menghangatkan badannya dan memberikan sedikit hiburan kepada para tetangga, karena rombongan kecil itu sudah bermalam di banjar. Seperti biasanya, maka pada saat si Repuong, menjelang tengah malam, rombongan itu sudah kembali ke banjar. Setelah membenahi gamelan dan diri mereka masing-masing, maka orang-orang dari rombongan itu pun mulai beristirahat. Mereka sekadar minum dan makan, sebelum mereka berbaring di Amben di Seram di Banjar. Malam ini segala galanya akan selesai, berkata pengendangnya kepada Warsi. Warsi memandanginya dengan sorot metu yang asing. Namun kemudian ia pun mengangguk kecil sambil menjawab, Ya, segala galanya harus selesai. Kita akan berusaha untuk mendapat perhatian para peronda. Mereka harus mengetahui bahwa kita semuanya lengkap berada di sini. Mereka tentu tidak akan mengira bahwa kau telah meninggalkan banjar dan membunuh Wiradana. Dengan demikian, maka atas kematian Wiradana tidak akan dapat dilontarkan tuduhan kepada salah seorang di antara kita di sini, berkata tukang gendangnya. Warsi mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan pergi. Tukang gendangnya mengangguk-angguk, sementara Warsi telah mengenakan pakaian yang khusus. Sepeninggalan Warsi, maka tukang gendang yang berada di Seram di itu telah berusaha menarik perhatian para peronda untuk menyatakan bahwa mereka sekelompok kecil itu seluruhnya berada di banjar. Jika ada yang tidak nampak di antara mereka, itu adalah Warsi yang mendapat sebuah bilik khusus di bagian samping dari banjar itu. Lewat tengah malam, maka tukang gendang itu telah pergi ke gardu dan menemui peronda yang sedang berjaga-jaga. Katanya, Kisanak, apakah kami dapat minta minyak kelapa barang setetes? Untuk apa bertanya peronda itu? Seorang kawan kami telah menderita sakit. Aku kurang pasti, apakah sebabnya? Tadi, ketika kami sedang melakukan kewajiban, agaknya sudah mulai terasa olehnya, bahwa badannya kurang enak. Sekarang sakit itu terasa menusuk, berkata tukang gendang itu. Apanya yang terasa sakit bertanya peronda itu? Semula punggungnya merasa pegal. Namun kemudian perutnya pun menjadi mual, jawab tukang gendang itu. Peronda itu pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, coba, aku akan menanyakan kepada tetangga terdekat di sebelah. Mudah-mudahan mereka mempunyai minyak kelapa barang setetes. Terima kasih, Kisanak, jawab pengendang itu. Demikianlah, maka peronda itu pun telah pergi ke rumah sebelah, setelah ia menyerahkan tugasnya kepada kawannya. Ternyata sebagaimana diminta, maka peronda itu pun telah mendapat minyak kelapa meskipun hanya sedikit. Kepada kawannya di Regol, peronda itu berkata, aku akan menemui mereka di Serambi. Kasehan, seorang di antara mereka sedang sakit. Kehadiran peronda itu merupakan saksi, bahwa rombongan pemukul gamelan itu lengkap menunggui seorang kawannya yang sedang sakit. Bahkan ketika seorang kawan peronda itu yang lain datang menengoknya pula, ia pun melihat, semua orang berada di Serambi itu kecuali Warsi. Namun ketika para peronda itu melihat pintu bilik di bagian samping banjar tertutup, maka mereka pun menduga, bahwa Warsi yang lelah telah tidur lelap di dalamnya. Namun dalam pada itu, Warsi telah berada di halaman rumah di depan rumah Kigede Sembojan. Untuk beberapa saat ia menunggu. Kadang-kadang Wiradana memang keluar lewat tengah untuk melihat-lihat para peronda atau bahkan pergi ke gardu di bagian lain dari padukuhan induk itu. Tetapi sudah barang tentu hal itu tidak dilakukan setiap malam. Mudah-mudahan malam ini ia keluar rumah, desis Warsi yang telah beberapa lama menunggu. Sebenarnya lah, tiba-tiba saja pintu peringgitan pun telah terbuka. Seorang laki-laki muda muncul dari balik pintu dan berdiri tegak memandang ke kegelapan. Di pinggangnya terselip sebuah pedang yang tidak terlalu panjang. Beberapa saat Wiradana berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia pun telah menghambur turun tangga pendapa rumahnya menuju ke gardu. Warsi mengamati semua gerak Wiradana dengan seksama. Ada semacam gejolak yang sulit dimengerti. Namun kemudian ia mengeram, aku harus membunuhnya. Seperti yang diharapkan oleh Warsi, maka Wiradana pun kemudian keluar dari regol halamannya. Berjalan menyusuri jalan induk yang sudah sepi. Akhirnya saat itu datang juga, desis Warsi, aku akan mengikutinya, memancingnya keluar padukuhan dan membunuhnya. Jika perhitunganku tentang kemampuannya keliru, maka akulah yang akan mati. Tetapi itu adalah akibat yang wajar dari dendamku yang membakar jantung. Aku atau Wiradana. Demikianlah, maka Warsi pun mengikuti Wiradana tanpa diketahuinya. Warsi yang sudah mengamati jalan-jalan di padukuhan induk itu mengerti dengan sebaik-baiknya, di mana ia harus mulai memancing calon korbannya. Sebagaimana yang direncanakan oleh Warsi, maka ketika Wiradana sampai di sebuah tikungan, maka Warsi telah meloncat langsung ke jalan di belakang langkah Wiradana. Ia sengaja membuat langkahnya dapat memanggil Wiradana untuk berpaling. Sebenarnya lah Wiradana terkejut mendengar seseorang meloncat ke jalan yang dilaluinya. Dengan serta merta ia meloncat berputar dan dalam sekejap tangannya telah berada di hulu pedangnya. Jantung Wiradana menjadi berdebar-debar. Seorang dengan wajah yang tertutup, telah berdiri tegak di hadapannya. Siapa kau bertanya Wiradana dengan dada yang berdebaran? Tetapi orang itu tidak menjawab. Dalam pakaian yang serba hitam, maka orang yang berdiri tegak itu nampaknya memang menantangnya. Seorang yang bertubuh kecil, namun nampaknya terlalu tangkas dan bergerak dengan cepat. Siapa kau dan maksudmu bertanya Wiradana pula? Orang itu tetap tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja ia bergeser surut. Tunggu, cegah Wiradana. Tetapi orang itu telah meloncat dinding halaman sebelah dan kemudian berlari ke dalam gelap. Wiradana menjadi berdebar-debar. Tanpa berpikir panjang, maka ia pun telah menyusulnya. Wiradana telah meloncati dinding halaman itu pula dan mengejar orang yang berlari ke dalam kegelapan itu. Namun agaknya Warsi memang tidak ingin melepaskan diri. Ia sengaja berlari tidak terlalu cepat. Meskipun ia menyusup pepohonan perdu yang tumbuh di halaman, namun ia sengaja agar Wiradana selalu dapat mengikutinya kemana ia pergi. Sebagai mana diharapkan maka Warsi memang berhasil memancing Wiradana keluar dari padukuhan induk. Demikian Warsi meloncati dinding padukuhan yang tidak terawasi oleh para peronda, maka Wiradana pun telah melakukannya pula. Ia tidak mau kehilangan orang yang mencurigakan itu. Meskipun ia pun sudah menduga bahwa orang itu sengaja memancingnya. Ketika Warsi kemudian berlari menjauhi padukuhan, Wiradana menjadi ragu-ragu. Ia memang maju beberapa puluh langkah, tetapi akhirnya ia pun berhenti. Wiradana mulai memperhitungkan kemungkinan bahwa orang yang dicurigainya itu berbuat licik. Ia dapat menyiapkan sebuah jebakan yang terdiri dari beberapa orang untuk membinasakannya. Menurut dugaan Wiradana, maka yang dihadapinya itu tentu orang-orang yang ingin membalas dendam atas kematian Kalamerta dan hancurnya sekelompok pengikutnya. Tetapi ternyata orang itu tidak meninggalkannya. Ketika Warsi sadar bahwa Wiradana berhenti, maka ia pun telah berhenti pula. Dan bahkan ia pun telah melangkah kembali mendekati Wiradana yang berdiri termangu-mangu. Siapa sebenarnya kau? Sekali lagi Wiradana bertanya. Tetapi Warsi tetap tidak menjawab. Ia sadar bahwa suaranya adalah suara seorang perempuan, karena itu, maka Wiradana akan cepat menghubungkan hadirnya itu dengan kehadiran serombongan pengamen di tanah perdikannya. Meskipun ia berpakaian seorang laki-laki, tetapi suaranya akan tetap menunjukkan jenisnya. Jika saat itu ia gagal membunuh Wiradana, maka akibatnya akan parah bagi semua anggota rombongannya. Karena orang itu tidak menjawab, maka Wiradana pun berkata keras, kau membuat aku curiga. Marilah kau aku tangkap untuk pemeriksaan. Orang itu masih tetap berdiri tegak. Namun kemudian dengan sikapnya, orang itu memaksa Wiradana untuk bergeser mundur. Warsi pun kemudian bersikap untuk menyerang. Tanpa kata-kata namun jelas bagi Wiradana bahwa orang itu telah menantangnya untuk bertelahi. Baik, berkata Wiradana, aku mengerti kau ingin bertempur. Tetapi katakan, apa alasanmu dan siapakah kau sebenarnya? Tetapi Warsi tidak menjawab. Ia mulai bergeser hati-hati. Bahkan tiba-tiba saja Warsi kemudian telah mulai menyerang. Wiradana masih sempat mengelak. Bahkan ia masih sempat berkata, sebut saja apa alasanmu. Tetapi Warsi tidak menghiraukannya. Dengan jarinya ia mengisyaratkan untuk bertempur seorang lawan seorang. Apakah kau bisu bertanya Wiradana? Dalam keremangan malam Wiradana melihat Warsi mengangguk. Gila, geram Wiradana. Apa maunya orang bisu ini? Dengan demikian Wiradana tidak bertanya lagi. Meskipun ia masih juga curiga. Biasanya orang bisu itu juga tuli. Jika orang itu bisu dan tidak tuli, mungkin ada sebab-sebab tersendiri. Namun Wiradana pasti bahwa orang itu tidak tuli. Namun apapun juga orang itu, Wiradana harus menghadapinya dalam satu pertempuran. Dalam waktu yang singkat, maka keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka. Ternyata bahwa orang yang tidak dikenal itu memiliki kecepatan bergerak yang sulit untuk diimbangi. Tetapi Wiradana pun mempunyai kelebihan dari lawannya. Kekuatan Wiradana agaknya lebih baik daripada lawannya, sehingga dalam benturan-benturan yang terjadi, Wiradana berhasil mendesak lawannya surut. Namun dalam pada itu, Wiradana ternyata semakin lama menjadi semakin sulit untuk mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Bahkan kemudian terasa olehnya, serangan-serangan lawannya itu mulai menyakiti tubuhnya, karena ia tidak sempat menghindari serangan-serangan yang datang semakin cepat. Wiradana menggeram menahan sakit yang mulai menjalari tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, Wiradana tidak akan menghindar dan membiarkan orang itu terlepas dari tangannya. Dengan cerdik Wiradana bergeser selangkah demi selangkah. Ia berusaha untuk mendekati gardu yang paling dekat dengan arna itu, sehingga dengan demikian maka ia akan dapat memanggil para peronda dan bersama-sama menangkap orang itu. Tetapi agaknya lawannya itu mengerti bahwa Wiradana bergeser ke arah pintu gerbang. Karena itu, maka orang itu pun bertempur semakin cepat. Agaknya ia berusaha untuk mengalahkan lawannya secepatnya sebelum ia sempat berteriak dan memanggil para pengawal. Wiradana semakin lama menjadi semakin terdesak. Tetapi ia masih terlalu jauh dari gerbang. Seandainya ia berteriak pun agaknya orang-orang yang berada di gerbang tidak akan mendengarnya, bahkan rumah-rumah yang terdekat dengan arna itu pun belum tentu akan dapat mendengar pula. Karena itu, maka untuk mengatasi kesulitan yang semakin menekan, maka Wiradana kemudian telah menarik pedangnya. Lawan Wiradana itu pun tertegun. Ia sadar bahwa ia tidak akan mudah mengatasi ilmu pedang Wiradana. Karena itu, maka Warsi pun kemudian telah mengurai sehelai rantai yang melingkari lambungnya. Wiradana tertegun melihat senjata lawannya. Senjata yang jarang dijumpainya, namun yang agaknya sulit untuk dilawan. Namun demikian, Wiradana tidak dapat mengelak. Ia harus melawan. Meskipun ia agak menyesal juga, bahwa ia langsung mengikuti orang itu tanpa memberitahukan kepada para peronda lebih dahulu. Sejenak kemudian rantai itu pun telah berputar dengan cepat. Suaranya berdesing seperti berpuluh ribu tawon yang berterbangan mengelilinginya. Jantung Wiradana menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa pedangnya justru telah mengundang satu kesulitan lain yang mungkin akan lebih parah. Sejenak kemudian Wiradana pun harus bertempur menghadapi lawannya yang mempergunakan senjata yang aneh. Sehelai rantai berputaran dan kadang-kadang mematuk dengan dasyatnya. Namun seperti semula, Wiradana telah mengalami kesulitan. Ketika ujung rantai itu mulai menyentuh kulitnya, maka darah pun mulai menitik dari luka. Wiradana masih berusaha untuk bergeser mendekati dinding padukuhan dan apabila mungkin pintu gerbang yang ditunggui oleh para pengawal yang meronda. Namun agaknya usaha Wiradana akan sia-sia. Orang yang mempergunakan tutup muka itu mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga. Tetapi Wiradana pun tidak mau membiarkan dirinya dibantai. Karena itu, maka ia pun telah melawan dengan segenap kemampuannya. Dengan ilmu pedang yang dimilikinya, maka ia mencoba mengatasi tekanan senjata rantai yang mengerikan itu. Ternyata bahwa untuk beberapa saat Wiradana berhasil mempertahankan diri. Namun sebenarnya lah hati laki-laki muda itu kurang teguh menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya, maka ia cepat menjadi cemas. Tetapi justru kecemasan itulah yang telah mempercepat kesulitan yang mencengkam dirinya. Putaran rantai di tangan orang yang menutupi wajahnya itu seakan-akan menjadi semakin cepat. Sehingga dengan demikian, maka sentuhan-sentuhan ujung rantai itu pun terasa menjadi semakin sering pula mengenai tubuhnya. Luka di tubuh Wiradana menjadi semakin parah. Darah menjadi semakin banyak mengalir. Sementara itu, gerak ujung rantai itu pun rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Perlawanan Wiradana pun semakin lama menjadi semakin lemah. Kegelisahan dan kelemahan hatinya lah sebenarnya yang lebih banyak mendorongnya ke dalam kesulitan. Sebenarnya ilmu pedangnya memiliki kemungkinan-kemungkinan yang dapat menembus putaran rantai lawannya, jika kemantapan ilmunya pun didukung oleh kemantapan hatinya. Namun yang terjadi kemudian Wiradana telah benar-benar terdesak. Bahkan akhirnya, dengan satu putaran rantai yang cepat, maka pedang Wiradana telah terbelit karenanya. Dan oleh satu hentakan yang kuat, maka rantai itu telah merenggut pedang Wiradana. Wiradana terpekek kecil. Tangannya terasa sangat pedih. Tetapi ia tidak berhasil mempertahankan pedangnya. Dan demikian pedangnya terlontar, maka rasa-rasanya nyawanya pun telah berada di ujung ubun-ubun. Tanpa sengaja Wiradana benar-benar tidak mampu melawan. Demikian pedangnya terenggut, maka ia pun hanya dapat berdiri tegak dengan wajah pucat. Rasa-rasanya ia tinggal menunggu maut yang segera akan memeluknya. Lawannya yang bertutup wajah itu berdiri tegak dengan sorot metu yang bagaikan menembus sampai ke jantung. Perlahan-lahan ia melangkah mendekat. Rantainya terayun-ayun di sisinya, siap untuk mengoyak dadanya dan dengan demikian maka lenyaplah segala harapannya untuk melanjutkan pemerintahan yang akan diwariskan oleh ayahnya dalam waktu dekat. Dua langkah di hadapan Wiradana orang yang wajahnya tertutup kecuali matanya itu memandanginya. Rantainya benar-benar sudah siap untuk membunuhnya. Jangan, tiba-tiba terdengar suara Wiradana gemetar, apa sebenarnya alasanmu memusuhi aku? Jangan bunuh aku. Aku akan memberimu apa saja yang kau minta. Orang bertutup wajah itu memperhatikan Wiradana yang ketakutan. Rantainya masih saja terayun-ayun di sisinya. Namun tiba-tiba saja ia melangkah surut. Dia matinya Wiradana dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Agaknya sesuatu telah bergejolak di dada orang yang bertutup wajah itu. Dengan satu-dua kali ayunan rantainya, maka Wiradana tentu sudah akan tergolek diam. Mati. Sebagaimana diinginkannya. Namun orang itu tidak mengayunkan rantainya. Bahkan tiba-tiba saja orang bertutup wajah itu berpaling. Dengan cepat ia meloncat meninggalkan Wiradana yang termangu-mangu. Sejenak kemudian maka orang bertutup wajah dalam pakaian yang serbah hitam itu telah hilang dari arena. Dengan kecepatan yang sulit diikuti, orang itu berlari menyusuri pematang di luar dinding padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Namun di luar penglihatan Wiradana, orang itu pun telah meloncat di dinding memasuki padukuhan dan dengan diam-diam menuju banjar. Sepeninggal orang itu, maka Wiradana pun berdiri termangu-mangu. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika orang itu ingin membunuhnya, maka kesempatan itu sudah terbuka baginya. Wiradana sendiri sudah tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali. Pedangnya sudah terlepas dari tangannya, sementara keberaniannya pun telah larut sehingga ia hanya dapat minta dibelas kasihani. Sesaat Wiradana masih berdiri tegak. Namun kemudian ia melangkah memungut pedangnya. Baru kemudian terasa tubuhnya dicengkam oleh perasaan sakit dan pedih. Lukanya terdapat di beberapa tempat silang melintang, terkoyak oleh hujung rantai lawannya. Tertatih-tatih Wiradana menuju ke gerbang. Memang masih agak jauh. Namun akhirnya ia sampai juga ke gardu pertama di pintu gerbang padukuhan induk. Wiradana, seorang pengawal yang melihatnya tiba-tiba saja berteriak sehingga kawan-kawannya menjadi terkejut. Sebenarnya lah mereka melihat Wiradana berjalan tertatih-tatih menyeret tubuhnya mendekati gardu. Beberapa orang pengawal telah berloncatan mendekat. Dua orang menangkap tubuh yang hampir jatuh terjerembab itu. Apa yang terjadi bertanya salah seorang pengawal? Wiradana tidak menjawab. Sementara itu tubuhnya pun telah dipapah dan dibaringkannya di dalam gardu dikerumuni oleh beberapa orang pengawal. Berhati-hatilah, desis Wiradana. Dua orang pengawal pun kemudian telah bersiap mengamati keadaan, sementara yang lain berusaha untuk menolong Wiradana. Bawa aku pulang, desis Wiradana. Baik, baik. Aku akan mengambil pedati, desis seseorang itu. Lalu, bukankah itu lebih baik daripada kami mengangkatmu sampai ke rumahmu? Tolong angkat saja aku pulang. Lebih cepat lebih baik. Waktunya jangan tersiasia dengan mengambil pedati, desis Wiradana yang terluka parah itu. Beberapa orang anak muda sependapat. Jika salah seorang dari mereka pulang mengambil pedati, maka waktunya akan banyak terbuang sehingga keadaan Wiradana akan menjadi semakin parah. Karena itu, maka beberapa orang anak muda itu pun telah bersepakat untuk mengangkat saja Wiradana dan membawanya pulang ke rumahnya, sementara dua orang akan tinggal di gardu. Jika terjadi sesuatu, bunyikan saja isyarat, berkata Wiradana. Agaknya para pengikut kalamerta masih berkeliaran di sekitar tanah perdikan ini. Baiklah, jawab salah seorang pengawal yang akan tinggal. Demikianlah, maka Wiradana pun telah diangkat pulang ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Darah yang masih saja mengalir membuat tubuh itu semakin lemah. Namun di sepanjang jalan Wiradana masih sempat berceritera, Aku tidak tahu, siapa orang itu. Namun agaknya ia memang memiliki ilmu yang tinggi. Bagaimana ia dapat melukaimu bertanya salah seorang pengawal yang menggotongnya. Senjatanya memang aneh. Sehelai rantai baja, jawab Wiradana. Namun kemudian, untunglah aku mempunyai ilmu pedang yang mumpuni sehingga aku akhirnya mampu mengusirnya, meskipun tubuhku terluka parah. Aku tidak tahu, apakah orang itu akan dapat berlari jauh oleh luka-lukanya pula. Mungkin besok pagi kalian akan mendapatkan sesosok mayat di luar padukuhan induk ini, atau mungkin ia sempat berlari jauh atau bahkan ia mempunyai kawan yang sempat membawanya pergi. Tetapi aku yakin, bahwa orang itu akan mati. Para pengawal itu hanya mengangguk-angguk saja. Namun mereka percaya bahwa Wiradana telah berhasil mengusir seorang yang memiliki ilmu yang tinggi yang telah memasuki padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Ketika tubuh itu sampai di rumah Kigede, maka seisi rumah telah terkejut karenanya. Menjelang dini hari rumah itu menjadi ribut. Untunglah bahwa Kiai Badera masih tetap berada di rumah itu menunggui cucunya sampai selapan. Setelah lewat selapan, maka Kiai Badera dan Gandhar pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan tanah perdikan ini. Namun sebelum mereka minta diri, maka peristiwa yang mengejutkan itu telah terjadi. Sejenak kemudian, maka Kiai Badera pun telah merawat Wiradana dengan sungguh-sungguh. Dengan kerut-merut didahinya ia melihat luka-luka yang agak asing itu. Namun kemudian Kiai Badera pun mengenalinya bahwa luka itu bukan disebabkan oleh senjata tajam. Tetapi oleh seutas rantai baja. Ya, orang itu bersenjata rantai, berkata Wiradana yang menyeringai oleh perasaan pedih di seluruh tubuhnya, sementara Kiai Badera sedang berusaha untuk membersihkannya. Seperti yang diceritakan kepada para pengawal bahkan juga tentang lawannya yang bisu, maka Wiradana pun telah mengatakan bahwa ia berhasil melukai lawannya, sehingga lawannya itu telah melarikan diri. Apakah kau tidak dapat menyebut ciri-ciri lawanmu itu nger, jika ia benar-benar bisu seperti yang kau katakan bertanya Kiai Badera? Orangnya tinggi, besar dan berambut panjang, Wiradana berusaha mengingat-ingat. Berambut panjang bertanya Kiai Badera. Ya, rambutnya itu terurai di bawah ikat kepalanya, jawab Wiradana. Kiai Badera merenung sejenak. Kecerahan nalarnya telah membawanya kepada satu dugaan di dalam hatinya, orang itu tentu merahasiakan dirinya sepenuhnya. Ia bukan saja menutupi wajahnya, tetapi juga menyembunyikan suaranya. Seandainya orang itu tidak bertubuh tinggi besar, maka aku akan menduga bahwa ia seorang perempuan. Tetapi Wiradana ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar untuk mengangkat dirinya sendiri, sehingga seakan-akan ia telah bertempur melawan seorang yang tinggi besar dan berkemampuan sangat tinggi, namun akhirnya dapat dikalahkannya. Dengan cermat Kiai Badera telah berusaha untuk mengobati luka-luka yang parah itu, sementara Iswari hanya dapat menahan tangisnya oleh kecemasan yang mencengkam. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat keadaan anaknya. Ki Gede pun yakin, bahwa anaknya telah menjadi sasaran dendam para pengikut atau keluarga Kalamerta. Untunglah bahwa kau masih mampu melindungi dirimu sendiri, berkata ayahnya. Lalu, karena itu, maka seharusnya kau lebih rajin menempa diri, mumpung ayah masih ada. Meskipun ayah tidak dapat berbuat lebih banyak daripada memberimu petunjuk-petunjuk, namun akan sangat berarti bagimu dan bagi ilmumu yang masih harus dikembangkan itu. Wiradana tidak menjawab. Tetapi ia mengakui, bahwa jarak ilmunya dengan ayahnya memang masih terlalu jauh. Dalam keadaan yang demikian Wiradana tidak dapat ingkar, bahwa ia memang kurang tekun menempa diri. Ia terlalu menggantungkan diri kepada ayahnya dan pengawalan anak-anak muda Tanah Perdikan. Atas usaha Kiai Badera yang dibantu oleh Gandar, maka keadaan Wiradana pun menjadi berangsur baik. Perasaan pedih pun telah berkurang, sementara luka-lukanya sudah menjadi pampat. Beristirahatlah, berkata Kiai Badera, semakin banyak kau beristirahat, maka keadaanmu akan menjadi semakin baik. Ya, tidurlah, berkata ayahnya pula. Demikianlah, maka Wiradana itu pun kemudian ditinggalkan di dalam biliknya ditunggui oleh istrinya. Dengan wajah yang cemas, Iswari berusaha untuk melayani suaminya yang terluka parah. Terima kasih, desis Wiradana ketika Iswari membantunya meletakkan semangkuk minuman hangat di bibirnya. Namun dalam pada itu, ketika Wiradana memandang wajah istrinya yang redup, di luar kehendaknya sendiri, telah terbayang wajah penari yang berada di banjar. Penari itu wajahnya berseri dan memancarkan kejelitaan yang mengagumkan. Dengan rias yang mantap, maka wajah penari itu menjadi semakin cantik. Melebih kecantikan Iswari yang lugu. Namun Wiradana pun kemudian berusaha untuk mengusir bayangan yang akan dapat menutupi jalur hubungannya dengan istrinya yang baru selapan dikawininya, justru atas desakan ayahnya yang merasa berhutang budi kepada Kiai Badra, dan yang kini telah berusaha untuk menyelamatkannya pula. Sementara itu, selagi di rumah Ki Gede terjadi kesibukan yang mencengkam seisi rumah, maka di Banjar Warsi berbaring menelungkup di pembaringannya. Sampai matahari terbit, pintu biliknya masih belum terbuka. Adalah di luar kebiasaannya, bahwa ia masih belum bangun sampai matahari memancarkan sinar pertamanya. Tetapi Warsi memang tidak sedang tidur. Ketika pengendangnya mengetuk pintu, maka Warsi pun telah bangkit. Dengan cepat ia mengusap matanya yang asah. Warsi memang menangis sebagaimana perempuan sering menangis. Dengan lemah Warsi telah membuka pintu biliknya. Dilihatnya pengendangnya berdiri termangu-mangu di depan pintu biliknya. Kau menangis bertanya pengendangnya itu. Warsi menatap wajah pengendangnya yang disebutnya sebagai ayahnya itu. Namun ia tidak menjawab sama sekali. Kami sudah mendengar berita yang sampai kepada para pengawal, bahwa Wiradana telah terluka parah, desis pengendangnya. Tetapi ia tidak mati. Dan kau tidak membunuhnya. Adalah di luar dugaan sama sekali, ketika tiba-tiba saja Warsi telah menampar mulut pengendangnya itu. Meskipun tidak dengan sekuat tenaganya, namun agaknya sentuhan tangannya itu telah membuat mulut pengendangnya itu berdarah. Warsi, desis salah seorang pengiringnya yang lain. Apa yang kau lakukan? Warsi masih berdiri tegak. Namun kemudian katanya dengan suara bergetar, jangan menghina aku lagi. Orang yang mulutnya berdarah itu berusaha untuk menjawab terbata-bata, aku tidak bermaksud menghina. Tetapi aku sekadar memberitahukan kepadamu bahwa Wiradana belum mati. Mungkin kau mengiranya sudah mati. Tetapi ternyata belum. Warsi memandang orang itu sejenak. Namun kemudian ia pun telah menutup pintunya lagi, sehingga para pengiringnya hanya termangu-mangu saja di muka pintu yang sudah tertutup itu. Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi, desis orang yang mulutnya berdarah itu. Bersihkan darah itu, berkata kawannya. Orang itu pun cepat-cepat telah pergi ke sumur untuk berkumur. Mulutnya memang berdarah dan sebuah giginya menjadi goyah. Anak Binal, gerutunya. Aku berbangga bahwa gigiku termasuk gigi yang baik. Pada umurku sekarang gigiku masih utus seluruhnya. Tiba-tiba saja ia sudah menggoyahkan satu gigiku itu. Dalam pada itu, maka para pengiring Warsi telah menjadi bingung. Mereka tidak tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan itu. Mereka mengenal Warsi sebagai seorang gadis yang garang. Namun tiba-tiba mereka melihat gadis itu menangis di dalam biliknya. Selagi mereka kebingungan, maka tiba-tiba Warsi telah membuka pintunya pula. Perlahan-lahan gadis itu keluar dari biliknya dan duduk di antara para pengiringnya di Serambi. Besok kita tinggalkan tempat ini. Kita akan pulang, berkata Warsi dengan suara yang sendat. Pengendangnya termangu-mangu. Namun diberanikan dirinya untuk bertanya, jadi bagaimana dengan Wiradana? Aku akan memberikan penjelasan kemudian, berkata Warsi. Tetapi kawakan banyak kehilangan waktu, jawab pengendang itu. Warsi memandang orang yang disebut sebagai ayahnya dalam rombongan pengamen itu. Sorot matanya tiba-tiba saja bagaikan menyala. Karena itu, maka pengendangnya itu pun telah menundukkan kepalanya tanpa berani mendesak Warsi untuk menjawab pertanyaannya. Dengan berbagai pertanyaan di dalam hatinya, maka sore itu, rombongan pengamen itu masih kebar di halaman banjar. Mereka masih melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Warsi masih nampak cantik dan menari dengan baik. Tidak seorang pun yang melihat kemuraman di wajahnya yang sayu. Riasnya yang mantap berhasil menyembunyikan kegetiran di dalam dadanya. Malam itu, tidak seorang pun yang menduga bahwa rombongan itu akan begitu cepat meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Pagi-pagi benar, pengendang yang menjadi pemimpin rombongan itu telah menghubungi bebahu tanah perdikan yang diserahi untuk mengurus banjar padukuhan induk itu. Kalian akan pergi bertanya bebahu itu. Kami sudah terlalu lama di sini. Penghuni tanah perdikan ini sudah menjadi jemuh dan tidak lagi menaruh minat terhadap pertunjukan kami, jawab pengendang itu. Ah, tentu tidak. Bukankah hampir tiap malam kalian mendapat panggilan dari ruang-rumah berhalaman luas di tanah perdikan Sembojan ini, bertanya bebahu itu. Dasarnya bukan karena mereka ingin menonton pertunjukan kami. Tetapi mereka hanya sekadar kasihan saja, jawab pengendangnya. Baiklah jika kalian memang sudah berketetapan untuk meneruskan perjalanan kalian. Tetapi apakah kalian tidak akan minta diri kepada Ki Wiradana? Bukankah pada saat kalian datang, Ki Wiradana lah yang telah memberikan izin meskipun tidak langsung. Dan bukankah Ki Wiradana telah pernah mengunjungi kalian di banjar itu pula bertanya bebahu itu. Pengendang itu termangu-mangu. Ia ragu-ragu untuk menjawab. Tetapi akhirnya ia berkata, Bukankah Ki Wiradana sedang sakit? Kami tidak pantas untuk mengganggunya. Dan agaknya kami tidak cukup pantas untuk mohon diri langsung kepadanya, apalagi kepada Ki Gede. Kenapa bertanya bebahu itu? Kami hanyalah serombongan pengembara yang tidak berarti apa-apa, jawab pengendang itu. Demikianlah, maka pada hari itu juga, rombongan penari itu meninggalkan banjar padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Mereka mengucapkan terima kasih kepada tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar banjar dengan sebuah pertunjukan. Pertunjukan yang berbeda dengan yang pernah mereka lihat, karena warsi menari di pagi hari. Meskipun demikian, penari itu masih tetap seorang penari yang cantik di mata para penontonnya. Demikian rombongan itu keluar dari tanah perdikan Sembojan, maka warsi pun tidak lagi merupakan penari yang luruh dan lembut. Ketika seorang bertubuh gemuk menghentikan rombongan itu di sudut sebuah padukuhan di luar tanah perdikan Sembojan, maka dengan senyum yang menghias di bibirnya warsi bertanya, apa yang kau kehendaki ke sana? Janggrung, jawab orang gemuk itu, hi, berapa aku harus bayar? Kau sendiri yang akan mengibingnya bertanya warsi sambil mendekati laki-laki itu. Sebentar lagi tentu datang orang banyak. Mereka tentu akan bersedia ikut menari bersama, jawab orang gemuk itu. Ketika warsi menggamit lengan orang itu, maka rasa-rasanya seluruh tubuh orang gemuk itu meremang. Katanya, aku akan membayar berapa saja kau minta? Apakah kau mempunyai uang sebanyak itu bertanya warsi? Sebanyak itu berapa bertanya laki-laki gemuk itu, aku adalah orang yang sangat kaya. Lihat, mana uangmu bertanya warsi? Orang bertubuh gemuk itu telah membuka kantong ikat pinggangnya yang besar. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa keping uang dan melemparkannya ke tangan warsi. Katanya, nah, cepat menarilah dalam mirama yang panas. Aku akan menari bersamamu, mencium pipimu dan membawamu pulang. Hi, desis warsi. Apa kata istrimu? Ada tiga orang istri di rumah. Mereka akan bungkam. Aku akan mencekik siapa saja di antara mereka yang berani mempertanyakan kehadiranmu, jawab orang bertubuh gemuk itu. Oh, begitulah tanggapanmu atas seorang perempuan, geram warsi. Kau sangka perempuan tidak mampu mencekikmu sampai mati? Pertanyaan itu memang mengejutkan. Tetapi cepat-cepat pengendangnya telah menggamitnya sambil berbisik. Kita belum terlalu jauh dari tanah perdikan Sembojan. Jika kau sakiti laki-laki itu, maka akan terbetik berita, seorang penari cantik yang pernah tinggal di Sembojan, ternyata seorang perempuan yang garang. Bukankah dengan demikian kesan orang-orang Sembojan terhadapmu akan berubah? Apalagi jika pada satu saat kau ingin kembali ke Sembojan dengan kera yang sama ini. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia pun kemudian menyadari apa yang pernah dilakukan terhadap Wiradana, meskipun ia telah menyembunyikan wajahnya. Wiradana akan dapat menghubungkan peristiwa itu dengan tingkah lakunya, seandainya orang-orang padukuhan itu memperkatakannya kelak. Sambung bersambung maka akhirnya orang-orang Sembojan akan mendengarnya juga. Karena itu, tiba-tiba wajah Warsi pun telah tersenyum manis. Sekali lagi ia menggamit laki-laki itu. Tetapi katanya kemudian, aku lelah sekali kisanak. Hari ini aku tidak akan menari. Kau gilahi. Kau menolak uangku yang sekian banyaknya itu teriak laki-laki gemuk itu. Bukan begitu kisanak. Aku benar-benar letih hari ini. Aku baru saja berjalan jauh dalam terik matahari, jawab Warsi. Aku ingin istirahat dahulu. Nanti malam aku akan menari. Bukankah menari di malam hari lebih nikmat rasanya daripada di siang hari? Apalagi untuk menari bersama seorang laki-laki tampan seperti kau ini, di luar dugaan Warsi telah mencubit paha laki-laki itu. Namun laki-laki itu bagaikan menjadi gila. Hampir saja laki-laki itu menerkam Warsi. Tetapi pengendangnya dengan cepat menahannya sambil berkata, Jangan kau sentuh istriku. Istrimu meto orang gemuk itu terbelalak. Ia masih terlalu muda. Sepantasnya ia adalah anakmu. Ia istriku yang muda. Aku mempunyai tujuh orang istri. Kecuali jika kau dapat mengalahkan aku, jawab tukang gendang itu. Hi, wajah orang gemuk itu menjadi cerah. Kau menantang aku berkelahi untuk mendapatkan perempuan cantik itu? Ya, berkelahi dengan jujur, jawab tukang gendang itu. Orang gemuk itu tertawa. Katanya, bagus. Kita akan berkelahi dengan jujur. Dalam pada itu, keributan itu justru telah mengundang banyak orang yang kemudian mengerumuninya. Mereka saling bertanya, apa yang sudah terjadi? Akhirnya orang-orang yang berkerumun itu mengetahui, bahwa orang bertubuh gemuk itu akan berkelahi melawan tukang gendang dari serombongan tukang ngamen untuk memperebutkan penari yang cantik dari rombongan itu. Jika kerbau itu menang, ia akan dapat membawa penari itu pulang. Mungkin untuk semalam. Mungkin untuk waktu yang tidak disebut. Aku tidak jelas, bagaimana bunyi perjanjiannya, desis seseorang yang mencoba menjelaskan kepada kawannya. Tetapi ia adalah orang yang sangat berbahaya, jawab orang yang lain. Mudah-mudahan ia membentur batu kali ini. Kegemarannya mengganggu perempuan-perempuan yang cantik bahkan tidak cantik pun sangat meresahkan tetangga-tetangga kita. Sayang, ia adalah seorang yang memiliki kemampuan yang tidak terkalahkan di padukuhan ini, sehingga ia dapat berbuat apa saja, berkata orang yang pertama. Namun dalam pada itu, orang-orang yang semakin banyak berkerumunan di sudut padukuhan itu pun telah menebar dan tanpa diminta membuat suatu lingkaran. Namun kebanyakan dari mereka menjadi cemas melihat perkelahian yang akan terjadi. Pengendang yang menyebut dirinya suaminya penari yang telah diganggu oleh orang gemuk itu bertubuh kecil meskipun agak tinggi. Umurnya sudah lebih tua dari calon lawannya. Namun bagi beberapa orang yang sempat melihat matanya, hatinya menjadi berdebar-debar. Metu orang itu demikian tajamnya memandang sasarannya bagaikan tajamnya matu burung hantu. Sejenak kemudian kedua orang itu sudah berhadapan di arena. Warsi sendiri nampak acuh tak acuh saja. Ia duduk di antara para pengiringnya yang lain. Sekali-kali ia mengerling ke arah orang bertubuh gemuk itu. Jika orang itu kebetulan memandanginya, maka Warsi pun tersenyum menggoda. Gila, geram orang gemuk yang benar-benar telah menjadi gelah itu. Nah, berkata tukang gendang itu, apakah kau ingin meneruskan niatmu? Jika kau menang, bawa istriku ke rumahmu sampai kapan kau kehendaki. Tetapi jika kau kalah, maka kau akan membayar rombongan ini sebagaimana kau meminta kami bermain. Kau telah memberikan uang kepada istriku. Tetapi untuk sekali bermain, kami memerlukan sepuluh kali lipat. Gila, orang itu berteriak, kalian memang gila. Ayo, majulah. Aku akan merampas istrimu dengan kekerasan. Pengendang yang bertubuh kecil tetapi agak tinggi itu pun melangkah maju. Tubuhnya yang kecil dan umurnya yang lebih tua dari orang gemuk itu sama sekali tidak memberikan harapan apa-apa kepadanya untuk dapat memenangkan perkelahian itu. Sementara itu, salah seorang pengiring Warsi berkata, bukankah benar-benar orang itu harus menakut-nakuti penonton yang ugal-ugalan. Kawannya mengangguk, sementara Warsi berpaling kepadanya sambil berkata, jika gagal, apa boleh buat. Aku sendiri akan memilih leher laki-laki gelah itu. Kau memancing persoalan, desis salah seorang pengiringnya yang lain. Kenapa bertanya Warsi? Kau tersenyum kepadanya, bahkan kau menyentuh tubuhnya. Karena itu ia menjadi gila, jawab pengiringnya. Warsi tersenyum. Katanya, aku memang ingin menghilangkan kejemuanku. Aku sangat mengalami tekanan batin di tanah perdikan Sembojan karena aku tidak dapat membunuh Wiradana. Aku ingin sekadar melepaskan kerisauan itu. Dengan permainan ini, maka aku akan merasa sedikit terhibur. Pengiringnya mengumpat di dalam hati. Warsi memang seorang perempuan yang berhati seruncing garangan pering gulung. Dalam pada itu dua orang laki-laki telah berhadapan di Arna perkelahian dengan taruhan yang aneh. Seorang penari yang sangat cantik. Orang-orang yang mengerumuni Arna itu menjadi berdebar-debar ketika laki-laki gemuk itu melangkah maju sambil berkata lantang, Aku patahkan pinggangmu yang kurus itu. Bagi orang-orang padukuhan itu, orang yang gemuk itu adalah orang yang tidak terkalahkan. Karena itu, maka sebagian dari mereka merasa sangat kasihan kepada orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu yang harus berkelahi untuk mempertahankan istrinya. Dalam pada itu, orang yang bertubuh gemuk itu berjalan saja maju seperti seekor kerbau tanpa menghiraukan apakah lawannya akan memukulnya. Dengan langkah tetap dan dada tengadah ia melangkah. Tanganyalah yang mengepal dan kemudian telah siap untuk memukul lawannya. Kerbau itu adalah kerbau yang tidak dimengerti oleh orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Namun ketika tangan itu benar-benar terayun, maka orang bertubuh tinggi itu telah bergeser sambil memutar tubuhnya. Gerak yang sederhana itu telah menimbulkan keheranan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Tangan orang bertubuh gemuk itu terayun dengan berasnya. Namun sama sekali tidak menyentuh sasaran. Karena itu ia justru terseret oleh ayunan tangannya sendiri dan bahkan terhuyung-huyung beberapa langkah. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Namun akhirnya ia berhasil berdiri tegak. Wajah orang itu menjadi merah menyala. Dipandanginya tukang gendang yang bertubuh tinggi itu. Dengan kemarahan yang menghentak di dadanya ia berkata, Anakstan, aku ternyata telah salah menilai kau orang kurus. Aku kira kau adalah pengaman yang tidak berharga sama sekali. Namun agaknya kau memiliki sedikit kemampuan dalam melahkan huragan. Jika demikian, maka aku pun akan mempergunakan care yang lain untuk menghadapimu. Tukang gendang itu tidak menjawab. Tetapi ia menjadi tegang. Namun sementara itu Warsi masih duduk saja di antara para pengiringnya yang lain tanpa menunjukkan kesan apapun juga. Bahkan ia masih saja tersenyum meskipun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Apa katamu tentang orang itu bertanya salah seorang pengiringnya? Tidak apa-apa. Tidak lebih dari seekor kerbau dungu, jawab Warsi. Pengiringnya hanya mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, orang yang bertubuh gemuk, yang gagal merontokkan iga tukang gendang itu telah bersikap. Benar-benar sikap seorang yang memiliki ilmu kanuragan. Aku akan bersungguh-sungguh sekarang, berkata orang gemuk itu. Aku tidak lagi menganggap kau sekadar seorang pengaman yang bodoh. Tetapi kita akan berkelahi dengan ilmu. Tukang gendang itu sama sekali tidak menjawab. Namun demikian ia sudah bersedia menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang bertubuh gemuk itu benar-benar telah menyerang. Ia tidak sekadar berjalan mendekati lalu memukul dengan sekuat tenaganya. Tetapi ia benar-benar telah mempergunakan kemampuannya dalam melahkan uragan. Serangan-serangannya kemudian menjadi lebih mapan dan bersungguh-sungguh. Ketika tangannya menyerang mengarah dada, namun dihindari, maka tiba-tiba saja tangan itu telah berubah arah dengan serangan mendatar. Untunglah lawannya bergerak cukup cepat. Sambil merendahkan diri, maka kakinya telah terjulur mematuk lambung. Namun orang bertubuh gemuk itu masih sempat meloncat surut, sehingga kaki itu tidak mengenai sasarannya. Orang bertubuh gemuk itu mengumpat. Ia menjadi semakin yakin bahwa lawannya memang memiliki kemampuan dalam melahkan uragan. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Namun justru dengan demikian serangan-serangannya menjadi semakin mapan. Pantas jika orang ini nampaknya mempunyai pengaruh yang sangat besar dipadukuhannya, berkata orang yang tinggi kekurus-kurusan itu di dalam hati. Namun sementara itu, ia masih harus berloncatan menghindar dan sekali-kali menyerang. Dalam pada itu orang yang bertubuh gemuk yang menjadi gila melihat kecantikan Warsi itu benar-benar tidak lagi berusaha untuk mengendalikan diri. Ketika ia sadar bahwa lawannya memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kecepatan gerakannya, maka orang itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya. Ia ingin segera menyelesaikan perkelahian yang gila itu dan membawa Warsi pulang ke rumah tanpa menghiraukan ketiga istrinya yang tinggal di rumahnya pula. Namun orang bertubuh gemuk itu sama sekali tidak menyangka bahwa yang dilawannya itu adalah salah seorang dari pengikut Kalamerta. Satu gerombolan yang sangat ditakuti. Bukan saja saat Kalamerta masih hidup. Tetapi sepeninggal Kalamerta gerombolan itu masih tetap garang. Karena itu dalam perkelahian selanjutnya, orang bertubuh gemuk itu merasa heran bahwa ia tidak segera dapat mengakhiri pertempuran itu. Bahkan orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu rasa-rasanya telah bergerak semakin lama menjadi semakin cepat. Sambil mengumpat orang bertubuh gemuk itu telah menghentakan segenap kemampuannya. Ia ingin dengan cepat menghancurkan tulang-tulang orang bertubuh kurus itu. Tetapi ternyata bahwa usahanya sama sekali tidak berhasil. Orang bertubuh kurus itu ternyata mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak diduga dan mampu mengimbangi kekuatan yang diandalkannya. Anak setan, geram orang bertubuh gemuk itu. Namun tiba-tiba saja ia justru menyeringai menahan sakit ketika kaki lawannya telah mengenai perutnya. Sehingga perutnya yang besar itu terasa mual. Tetapi serangan lawannya tidak terhenti. Tiba-tiba pula, tangan orang bertubuh tinggi kurus itu telah menerkam keningnya. Namun orang yang bertubuh gemuk itu masih sempat mengelak, sehingga tangan orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu tidak menyentuhnya sama sekali. Tetapi adalah di luar dugaan, bahwa tiba-tiba saja orang bertubuh kurus itu telah menjatuhkan dirinya. Dengan kakinya ia menyapu lawannya dengan sekuat tenaganya. Satu serangan yang semula tidak terpikirkan oleh orang bertubuh gemuk itu. Karena itu, maka serangan itu benar-benar mengejutkan sehingga ia tidak sempat lagi untuk mengelak. Ternyata sapuan yang keras itu telah menumbuhkan akibat yang gawat bagi orang bertubuh gemuk itu. Demikian kerasnya sapuan orang bertubuh tinggi itu, sehingga orang bertubuh gemuk itu pun tidak mampu lagi bertahan. Kedua kakinya bagaikan dihempas ke samping pada pergelangan kaki itu, sehingga tiba-tiba saja orang itu sudah terbanting jatuh ke tanah. Tetapi orang bertubuh gemuk itu tidak menyerah. Dengan cepat ia berguling menjauh dan kemudian meskipun tubuhnya gemuk, namun ia mampu dengan tangkas meloncat diri. Demikian ia tegak, maka lawannya sudah siap menyerangnya. Tetapi karena orang bertubuh gemuk itu sudah bersiaga sepenuhnya, maka serangan itu pun dibatalkan. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Orang-orang yang menonton perkelahian itu diseputar Arna menjadi heran, bahwa orang bertubuh kecil kurus meskipun tinggi, mampu menghadapi orang yang bertubuh gemuk itu. Bahkan orang itu nampaknya umurnya sudah jauh lebih tua dari orang yang bertubuh gemuk itu. Namun ternyata mereka melihat satu kenyataan, bahwa kedua orang yang bertempur itu nampak seimbang. Dalam pada itu Warsi mulai menaruh perhatian atas pertempuran itu. Tetapi tidak lama. Sejenak kemudian ia berdesis, orang gemuk itu dapat cepat diselesaikan. Aku sudah jemuh. Tidak banyak kesulitan akan dihadapi, jika perlu membunuhnya sama sekali. Kenapa dibunuh bertanya pengiringnya? Ia sudah menghina aku, jawab Warsi. Pengiringnya itu mengerutkan keningnya. Tetapi hampir di luar sadarnya ia berkata, ia hanya menghina. Sedangkan Wiradana tidak juga kau bunuh meskipun ayahnya telah membunuh pamanmu. Orang itu hampir saja menjerit kesakitan. Tidak ada orang yang melihat ketika Warsi menginjak ibu jari pengiringnya itu. Warsi, wajah orang itu menjadi pucat. Sementara keringat telah mengalir dari lubang-lubang di kulitnya karena menahan sakit. Rasa-rasanya ibu jarinya itu telah diremukan oleh injakan kaki Warsi. Terasa tekanan kaki Warsi itu bagaikan ditindih segumpal tanah. Katakan sekali lagi, desis Warsi. Tidak. Aku tidak sengaja mengatakan, minta orang itu. Lepaskan. Nanti kakiku kau remukan dan aku tidak dapat mengikutimu melanjutkan perjalanan kembali. Lain kali mulutmu jangan lancangi. Untung di sini banyak orang sehingga aku hanya menginjak kakimu. Jika di sini tidak ada orang, maka aku sudah mengoyak mulutmu yang tajam itu, geram Warsi. Jangan. Aku minta maaf. Kalimat-kalimat itu rasa-rasanya meluncur begitu saja tidak terkendali, jawab orang itu. Perlahan-lahan Warsi melepaskan jari pengiringnya yang hampir menangis meskipun ia sudah bukan kanak-kanak lagi. Kawan-kawan semula tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya melihat salah seorang di antara mereka menjadi kesakitan. Namun akhirnya mereka pun tahu bahwa Warsi telah menginjak ibu jari kaki orang itu. Sambil menyeringai orang itu merabah ibu jari kakinya. Sambil mengelus jari kakinya itu ia berkata di dalam hatinya, Betapa cantiknya Warsi, aku tidak akan mampu menjadi suaminya. Setiap hari tubuhku akan disakitinya. Dalam pada itu, maka pertempuran antara orang yang gemuk dan pengendang yang mengaku suami Warsi itu masih berlangsung. Namun keseimbangannya mulai nampak terguncang. Pengendang itu ternyata mampu bergerak terlalu cepat bagi lawannya yang gemuk, sehingga serangan-serangan yang tangkas mampu menembus pertahanan lawannya. Semakin lama maka serangan tukang gendang itu menjadi semakin banyak yang berhasil. Beberapa kali kakinya telah mengenai lambung dan beberapa kali tangannya berhasil mengenai dada dan bahkan kening. Karena itu, maka rasa-rasanya perut orang bertubuh gemuk itu menjadi semakin mual dan kepalanya menjadi pening. Demikianlah perlahan-lahan pengendang itu pun berhasil mendesak lawannya. Ketika kakinya menyerang mendatar, maka orang bertubuh gemuk itu masih berusaha menghindar. Namun kaki itu pun segera berputar, bertumpu pada kaki yang lain. Dengan cepat maka serangannya berganti. Kaki yang lainlah kemudian terangkat demikian kaki yang pertama menyentuh tanah. Orang bertubuh gemuk itu terkejut. Serangan beruntun yang begitu cepat tidak sempat dihindarinya, sehingga karena itu, maka gerakan kaki itu pun telah berhasil menghantam tubuhnya. Meskipun ia berusaha melindungi lambungnya dengan sikutnya, namun serangan itu datang demikian kerasnya sehingga orang bertubuh gemuk itu telah terlempar jatuh. Dengan serta merta ia masih mencoba untuk berdiri. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan. Lawannya yang tinggi kekurus-kurusan itu telah memburunya dan dengan sekuat tenaganya, maka orang itu telah menyerang dengan cepatnya, langsung mengarah ke dada dengan kepalan tangannya. Orang bertubuh gemuk itu baru berusaha untuk tegak itu tidak sempat mengelak sama sekali. Terasa dadanya bagaikan tertimpa sebongkah batu padas. Nafasnya menjadi sesak dan rasa-rasanya darahnya pun telah terhenti mengalir. Orang bertubuh gemuk itu tidak berhasil bertahan untuk tetap tegak. Ia pun telah terdorong beberapa langkah surut. Namun kemudian tubuh yang gemuk itu pun telah terguling jatuh di tanah. Tukang gendang itu meloncat mundur. Tetapi ketika ia melihat bahwa orang bertubuh gemuk itu tidak bangkit lagi, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan kaki renggang tukang gendang itu berdiri di sisi tubuh yang terbaring diam itu. Bangun, geram tukang gendang itu. Orang bertubuh gemuk itu berdesis menahan sakit di rubahnya. Dadanya bagaikan pecah dan nafasnya serasa tersumbat. Cepat bangun. Kita masih mempunyai waktu. Jika kau memang menghendaki kita akan dapat berperang tanding sampai salah seorang di antara kita mati, tantang tukang gendang itu. Tidak. Jangan. Desis orang bertubuh gemuk itu dengan nafas terengah-engah. Aku mengaku kalah. Aku minta ampun. Kita tidak berkelahi untuk saling mengampuni. Kita sedang bertaruh. Jika kau mengaku kalah, maka kau harus membayar taruhan itu. Jika aku yang kalah, aku pun tidak akan ingkar, berkata tukang gendang itu. Ya. Ya. Aku akan membayar taruhan itu. Aku akan membayar berapa saja kau minta, jawab orang bertubuh gemuk itu. Orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu pun kemudian berkata sambil melangkah surut, bangkitlah. Kita akan pergi ke rumahmu. Istriku akan ikut pula. Tetapi tidak untuk memenuhi keinginanmu, tetapi untuk mengambil luang taruhan itu. Baik, baik. Ambillah ke rumahku, jawab orang bertubuh gemuk itu. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menahan nafas dalam-dalam. Seorang yang bertubuh pendek berdesis kepada kawannya yang berdiri di sebelahnya, orang itu sekali-sekali memang harus mendapat peringatan. Kenapa orang itu tidak dibunuhnya saja, geram yang lain? Ah, rombongan pengamen itu tentu tidak akan membuat keributan yang menyeretnya dalam persoalan yang lebih gawat. Apalagi dengan kera itu, ia telah memenangkan taruhan yang mungkin akan sangat berharga bagi mereka. Kawannya mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab. Demikianlah, maka orang bertubuh gemuk itu pun dengan susah payah telah berusaha untuk bangkit. Seluruh tubuhnya terasa menjadi memar dan pedih. Wajahnya nampak bengap dan bernoda biru di beberapa tempat. Dengan susah payah pula ia pun kemudian berdiri. Sambil menarik nafas dalam-dalam dicobanya menggerakkan tangannya. Namun ia pun berdesah kesakitan. Kau tidak akan dapat ingkar. Aku mempunyai banyak saksi dalam taruhan ini, berkata tukang gendang itu. Aku tidak akan ingkar. Aku akan membayar sepuluh kali lipat dari uang yang sudah aku berikan kepada istrimu itu. Orang itu berusaha memperbaiki pernafasannya yang tersendat. Namun tiba-tiba ia berkata, bagaimana jika aku membayar dua puluh kali lipat? Kenapa dua puluh kali lipat? Bertanya tukang gendang itu. Dengan membayar dua puluh kali lipat, maka kau menganggap akulah yang menang. Jawab orang bertubuh gemuk itu. Apa artinya bertanya lawannya yang tinggi? Aku bawa istrimu pulang. Jawab orang gemuk itu. Gila, tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu telah menangkap rambut. Orang bertubuh gemuk itu setelah ikat kepalanya terlempar, katakan sekali lagi. Tidak. Ampun. Jangan sakiti aku lagi, minta orang yang gemuk itu. Orang yang berada di sekitar arna itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Dalam keadaan yang parah itu ia masih mengigau tentang perempuan cantik. Para pengiring Warsi pun memandang ke arahnya. Nampak keningnya berkerut. Tetapi Warsi tidak berbuat apa-apa. Bahkan Warsi pun kemudian berdiri dan berjalan mendekati orang yang gemuk itu. Dengan senyum di bibirnya ia berkata, Maaf kisana. Suamiku memang bertabiat seperti itu. Ia terlalu garang dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk membawa istrinya. Bukankah itu wajar, bentak pengendangnya. Warsi mengerutkan keningnya. Dipandanginya pengendangnya itu dengan sorot metu yang menyala. Namun hanya sekejap. Tetapi yang sekejap itu telah membuat pengendangnya itu memalingkan pandangan matanya. Namun ia pun segera mengalihkan perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya kepada yang gemuk itu. Mari. Kita akan pergi ke rumahmu sekarang.